Meskipun teknik budidaya atribut api tingkat bumi ini lebih sulit dikuasai daripada teknik budidaya atribut api Huang Lang, itu tetap tidak menjadi masalah bagi Lin Long. Setelah menghabiskan setengah hari, dia langsung menguasai teknik budidaya atribut api tingkat bumi ini. Di dalam ruangan yang remang-remang, tiba-tiba dia mengulurkan tangan kanannya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Kemudian, dia tidak melakukan gerakan apapun, tetapi sekelompok api kuning tiba-tiba menyala di telapak tangannya. Kekuatan apinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh teknik budidaya atribut api tingkat bumi. Setelah menguasai teknik budidaya atribut api tingkat bumi ini, Lin Long berjalan ke luar ruangan. Di luar ruangan, seorang gadis pelayan awalnya duduk dengan tenang. Ketika dia melihat Lin Long, dia buru-buru berdiri dan menyapanya dengan hormat. Tuan Mudalin. Tak perlu dikatakan lagi, gadis pelayan ini dijodohkan oleh Mao Huan. Katakan pada Mao Huan bahwa aku akan keluar sebentar. Lin Long memandangnya. Ya, gadis pelayan itu menjawab dengan hormat. Tatapannya menyapu wajahnya dan Lin Long mengerutkan kening. Dia merasa gadis pelayan ini mengkhawatirkan sesuatu, tapi dia tidak berani menunjukkannya. Jika bukan karena kemauan spiritualnya yang kuat, dia mungkin tidak akan menyadarinya. Ada apa? Apakah sulit bagimu bekerja di Sekte Linggu? Lin Long mau tidak mau bertanya. Tuan Muda, tidak sama sekali. Siaolan sangat senang bekerja di Sekte Linggu. Mendengar pertanyaan Lin Long, gadis pelayan itu terkejut. Katakan padaku, apa yang kamu khawatirkan? Mungkin aku bisa membantumu, kata Lin Long. Pada saat ini, nada suaranya jelas melembut. Sebenarnya tidak sama sekali. Siaolan buru-buru berkata. Jika kamu punya keluhan, beritahu aku. Aku mungkin bisa membantumu. Jika aku pergi, kamu tidak akan memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar kata-kata Lin Long, Siaolan jelas ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia tampaknya telah mengambil keputusan dan berkata, Tuan Muda, saya memiliki kesulitan saya sendiri. Saya dipaksa oleh Tetua Ketiga untuk bekerja di Sekte Wajah Kuno. Adik laki-laki saya bahkan sangat berat. Terluka oleh Tetua Ketiga karena hal ini. Oh, ada masalah seperti itu. Lin Long mengernyitkan alisnya dan berteriak. Wang Guanshan, Mao Huan, di mana kalian? Sesaat kemudian, Wang Guanshan dan Mao Huan terbang dari arah yang berbeda dan berdiri di depan Lin Long. Lin Long belum pergi. Bahkan jika ada yang harus mereka lakukan, mereka tidak akan berani meninggalkan Sekte Lingmu. Tuan Muda, ada apa? Keduanya bertanya dengan tergesa-gesa ketika mereka melihat Lin Long. Siaolan mengatakan bahwa dia ditangkap paksa oleh Tetua Ketiga. Kakaknya bahkan dilukai oleh Tetua Ketiga. Apakah itu benar? Lin Long bertanya dengan dingin. Setelah jeda, Wang Guanshan berkata, Saya tidak tahu tentang ini. Saya akan bertanya pada Tetua Ketiga. Sebelum dia bisa bergerak, Mao Huan, yang berada di samping, berkata, Memang ada hal seperti itu. Karena itu, aku memanggil Siaolan untuk melayanimu. Awalnya, aku berpikir untuk mendiskusikan masalah ini dengan Tetua Ketiga. Setelah Sekte Lin Kuno kita menetap, Siapa sangka aku akan dipanggil olehmu? Apakah begitu? Lin Long mengerutkan kening dan berkata, Tidak perlu menunggu selama dua hari. Hubungi Tetua Ketiga sekarang. Tuan Muda, dia dulunya adalah Tetua Ketiga, Tapi sekarang dia adalah Tetua Ketiga, Kata Mao Huan. Baiklah, panggil Tetua Ketiga. Segera, penatua keempat Ma Zeng dipanggil ke Lin Long. Melihat wajah Muram Lin Long, Wang Guanshan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Jantung Ma Zeng berdetak kencang dan dia buru-buru bertanya, Tuan Muda, bolehkah saya tahu mengapa Anda mencari Ma Zeng? Siaolan, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Katakan yang sebenarnya pada Tuan Muda. Mao Huan berkata dengan dingin. Mendengar perkataan Mao Huan, Ma Zeng sangat terkejut hingga bajunya basah oleh keringat. Karena aku melihat Siaolan sangat cantik. Jadi aku ingin dia bekerja di Sekte Lin Kuno kita. Karena dia tidak mau datang, prosesnya agak sulit, kata Ma Zeng dengan suara gemetar. Apakah sesederhana itu? Mao Huan berkata lagi, Kamu tahu metode Tuan Muda. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, konsekuensinya tidak akan baik. Mendengar kata-kata Mao Huan, Ma Zeng putus asa dan buru-buru berkata, Aku akan memberitahumu, aku akan memberitahumu. Pada saat itu, dia menceritakan keseluruhan ceritanya. Faktanya, dia telah meminta Siaolan untuk melayaninya. Karena itu, Siaolan menolak. Saat itu, dalam kemarahannya, dia langsung melukai adik Siaolan dan langsung menculik Siaolan ke Sekte Lin Kuno. Meskipun banyak orang di Sekte Lin Kuno tidak tahan, karena identitasnya, mereka menutup mata terhadapnya. Bahkan Mao Huan baru berani memanggil Siaolan setelah menjadi tetua agung. Namun, karena Ma Zeng dan Wang Guan Shan memiliki hubungan yang baik, dia hanya memanggil Siaolan dan tidak berani melakukan apapun pada Ma Zeng. Apa yang tidak dia duga adalah Lin Long akan sangat marah saat mengetahuinya. Setelah mendengar seluk-beluk masalah tersebut, Lin Long langsung berkata dengan dingin, seret dia keluar dan pemenggal kepalanya. Lepaskan aku, Tuan Muda, lepaskan aku. Ma Zeng buru-buru berteriak. Namun, itu tidak ada gunanya. Bahkan Wang Guan Shan, yang memiliki hubungan baik dengannya, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Setelah itu, dia langsung diseret oleh dua murid Sekte Lin Kuno dan dipenggal. Terima kasih, Tuan Muda. Melihat Ma Zeng diseret keluar dan dipenggal, Siaolan akhirnya menghela nafas lega. Baru saja, dia sangat takut Lin Long akan memihak Ma Zeng dan mengatakan yang sebenarnya. Setelah kebenarannya, dia takut dia akan dikirim kembali ke Ma Zeng. Dia tidak menyangka Lin Long akan langsung membunuh Ma Zeng. Jika kamu tidak ingin tinggal di Sekte Lin Kuno, langsung pulang. Saat dia berbicara, Lin Long memandang Mao Huan dan berkata, Mao Huan, berikan Siaolan sejumlah uang. Tuan Muda, bisakah Siaolan melayanimu? Siaolan bertanya. Tidak perlu untuk itu. Lin Long menggelengkan kepalanya. Tuan Muda, apakah kamu tidak menyukai Siaolan? Mendengar kata-kata Lin Long, hidung Siaolan menjadi masam dan air mata mengalir di matanya. Bukan seperti itu. Hanya saja aku sangat sibuk. Kata Lin Long. Dia datang ke barat jauh untuk menghilangkan tanda Phoenix di tubuhnya sepenuhnya. Begitu dia mencapai tujuannya, kemungkinan besar dia akan pergi. Tidak mungkin dia bisa tinggal lama di sini, itulah sebabnya dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, melihat ekspresi Siaolan, dia berbicara lagi, karena itu masalahnya, kamu bisa tinggal di rumah ini. Aku akan sesekali kembali ke Sekte Lin Kuno. Terima kasih, Tuan Muda. Siaolan segera berkata dengan penuh kegembiraan. Tentu saja, dia tidak ingin melakukan kontak apapun dengan Lin Long. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena dia ingin membayar kembali Lin Long. Aku akan keluar sebentar. Kemudian, Lin Long berkata kepada Wang Guanshan dan Mao Huan. Setelah berbicara, dia langsung meninggalkan Sekte Lin Kuno. Dia akan mencari Moran untuk menemukan cara menghilangkan tanda Phoenix. Tidak lama kemudian, Lin Long melihat Moran lagi. Tentu saja, Moran terkunci di dalam gua dari sebelumnya. Melihat Lin Long muncul, Moran akhirnya menghela nafas lega. Dia sangat takut Lin Long akan melupakannya. Moran, aku punya ide. Pancing salah satu tetuamu. Jika kamu melakukan perbuatan baik, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar kata-kata Lin Long, Moran menjadi semakin gembira. Dia kemudian bertanya, Tuan Muda, apakah Anda melakukan ini untuk mendapatkan metode menghilangkan tanda Phoenix dari salah satu tetua? Itu benar. Lin Long mengangguk. Mendengar kata-kata Lin Long, Moran berpikir sejenak dan berkata, Kalau begitu aku akan memanggil seorang tetua yang kukenal. Nama tetua ini adalah Lei Cheng. Selain dia, aku khawatir akan sulit untuk memanggil yang lain. Sesepuh. Itu bagus. Lin Long mengangguk. Setelah beberapa diskusi, Moran membawa Lin Long ke kota Mo Si, tempat klan Mo berada. Di kota Mo Si, klan Mo adalah klan yang paling kuat. Di sini, Patriar klan Mo bisa dikatakan eksistensinya setara dengan seorang kaisar. Dengan sangat cepat, Moran tiba di halaman tempat tinggal Lei Cheng. Tempat tinggal Lei Cheng tidak berada di pusat kota Mo Si. Oleh karena itu, Lin Long bisa mengikuti Moran ke sini. Jika itu adalah pusat kota Mo Si, dia tidak akan bisa masuk sama sekali. Lin Long tidak mengikuti Moran masuk. Sebaliknya, dia menunggu di suatu tempat di luar halaman. Tuan Balai Moran. Ketika mereka melihat Moran, dua murid klan Mo menyambutnya dengan hormat. Apakah Penatua Lei Cheng ada di rumah? Moran segera bertanya. Dia baru saja kembali. Salah satu murid menjawab. Kalau begitu bawalah aku menemuinya. Ada beberapa hal penting yang perlu ku bicarakan dengannya. Kata Moran. Kalau begitu harap tunggu sebentar. Kami akan masuk dan memberi tahu dia. Setelah mengatakan itu, murid itu masuk. Setelah beberapa saat, dia berjalan keluar dan berkata kepada Moran, Tuan Balai Moran, silakan ikut dengan saya. Setelah itu, dia mengajak Moran masuk. Moran sudah meminum pil jantung sepuluh hari. Oleh karena itu, Lin Long tidak khawatir dia akan mempermainkannya. Namun, lebih baik aman daripada menyesal. Oleh karena itu, dia telah mengamati sekelilingnya dengan cermat sepanjang jalan. Sekarang, dia yakin jika Moran melakukan trik apapun, dia akan bisa melarikan diri dari kota Mo si tepat waktu. Apa yang membuatnya menghela nafas lega adalah setelah beberapa saat, Moran keluar bersama seorang lelaki tua. Apalagi ekspresinya biasa saja. Seharusnya tidak ada masalah. Dan orang tua itu seharusnya adalah Lei Cheng. Holmaster Mo, apakah benar ada teknik budidaya atribut api di sana? Lei Cheng bertanya dengan lembut sambil mengikuti Moran keluar. Kenapa aku harus berbohong padamu? Jawab Moran. Tapi, bukankah reruntuhannya sudah digeledah oleh banyak orang? Bagaimana mungkin masih ada teknik budidaya atribut api di sana? Lei Cheng bertanya dengan ragu. Dia secara pribadi telah mencari informasi sebelumnya. Itu karena mereka tidak menemukan keberadaan labirin lain di reruntuhan. Saya baru-baru ini pergi untuk menyelidiki dan memastikan hal ini. Saya khawatir mungkin ada bahaya di dalam, jadi saya ingin meminta Anda untuk pergi bersama saya, kata Moran. Baiklah, mari kita lihat. Jika ada teknik budidaya atribut api, saya, Lei Cheng, pasti tidak akan menganiaya Anda. Mata Lei Cheng berbinar. Senyuman secara alami muncul di wajah Linlong ketika dia mendengar percakapan di antara keduanya. Jelas sekali bahwa Lei Cheng telah mengambil umpannya. Sebelumnya, Moran yang mengetahui karakter Lei Cheng telah memberitahu Linlong bahwa selama Lei Cheng tahu di mana ada teknik budidaya atribut api, dia pasti akan keluar. Linlong segera memikirkan dunia rahasia tempat dia memperoleh teknik budidaya atribut bumi. Dia segera menyarankan agar Moran memberitahu Lei Cheng tentang dunia rahasia. Benar saja, begitu dia menyebutkannya, Lei Cheng mengikuti Moran keluar. Namun, segala sesuatu mungkin terjadi sebelum meninggalkan kota Mo Si. Oleh karena itu, Linlong tidak berani lengah. Apa yang membuatnya menghela nafas lega adalah dia tidak menemui masalah apapun dan telah keluar dari kota Mo Si dengan selamat. Jelas, di bawah ancaman pil serangan jantung 10 hari dan kekuatan Linlong, Moran tidak berani melakukan trik apapun. Setelah meninggalkan kota Mo Si, Linlong mengikuti di belakang Moran dan Moran. Menurut rencana, Moran akan memancing Lei Cheng ke tempat terpencil sebelum dia bergerak. 1582 Moran dengan cepat membawa Lei Cheng ke daerah terpencil di luar kota Mo Si. Ketika mereka tiba, Linlong langsung menampakkan dirinya. Siapa kamu? Lei Cheng bertanya dengan dingin ketika dia melihat Linlong sangat lemah sehingga dia berani menghalangi jalannya. Namun, dia segera merasa ada yang tidak beres, karena Moran, yang berada di sampingnya, menghalangi jalannya untuk mundur. Holmaster Mo, apa yang kamu lakukan? Lei Cheng bertanya dengan cemberut. Moran jelas bukan tandingannya, dan Linlong juga tidak kuat. Dia tidak mengerti mengapa keduanya berani mengincarnya. Elder Lei, akulah yang mencarimu. Namaku Linli, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Anda, mengapa kamu mencariku? Siapa kamu? Lei Cheng menanyakan serangkaian pertanyaan. Dia tidak peduli dengan Linlong dan Moran, tapi perilaku mereka yang tidak terkendali membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Mungkinkah keduanya mendapat bala bantuan? Dia segera mengedarkan energi mentalnya hingga batasnya. Namun, dia tidak menyadari ada orang lain di sampingnya. Tampaknya keduanya sedang mendekati kematian. Dia segera membuat keputusan seperti itu. Dengan penilaian ini, kekhawatiran di hatinya segera sirna. Dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan Linlong. Kenapa aku harus mencarimu? Aku akan memberitahumu setelah aku menjatuhkanmu, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Jika dia mengatakan bahwa dia ada di sini untuk menghilangkan tanda Phoenix, akan buruk jika Linli dapat melihat bahwa dia memiliki tanda Phoenix. Kau ingin menjatuhkanku? Hahaha, Lei Cheng tidak bisa menahan tawa. Namun, dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia melihat ke arah Moran dan berkata, Tuan Balaimo, orang ini sangat lemah. Mengapa kamu ikut dengannya untuk berurusan denganku? Apakah kamu akan menghianati keluargamu? Ini, aku punya kesulitanku sendiri. Aku hanya ingin memperingatkanmu, Tetua Lei. Kamu bukan tandingan Tuan Muda Lin, kata Moran. Dia secara alami tahu bahwa Linlong telah memperoleh teknik atribut api tingkat bumi. Aku bukan tandingannya. Saya berkata, Holmaster Mo, apakah kamu gila? Lei Cheng sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Moran mengatakan hal seperti itu. Mengapa dia mengatakan bahwa dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang ahli bela diri tingkat 4? Saya tidak gila. Moran menggelengkan kepalanya. Karena kamu tidak gila, aku akan menjatuhkanmu dan memberitahumu konsekuensi menghianati keluargamu. Lei Cheng segera mengaktifkan energi di dalam tubuhnya dan menyerang Moran dengan pedangnya. Moran dengan cepat membalas dengan serangan pedang, tapi ada jarak yang sangat besar antara dia dan Lei Cheng. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Lei Cheng? Dia terpaksa mundur karena serangan Lei Cheng. Moran, mati. Melihat Moran terdorong ke belakang, Lei Cheng segera menekan ke depan, pedang rahasia di tangannya menebas lawannya. Di saat putus asa, Moran dengan cepat melepaskan tanda kutukan serangga Vermilion di tubuhnya. Dalam sekejap, tiga serangga Vermilion terbang menuju Lei Cheng. Ketiga serangga berwarna merah terang ini secara alami dikembalikan ke Moran oleh Lin Long. Meskipun dia tidak memandang Moran di matanya, Lei Cheng jelas takut pada serangga Vermilion. Oleh karena itu, dia tidak berani membunuh Moran. Sebaliknya, dia dengan cepat mundur. Di saat yang sama, seekor serangga putih terbang keluar dari tubuhnya. Lin Long yang bermata tajam bisa melihat tanda putih aneh di permukaan serangga putih itu. Jelas sekali, ini juga merupakan kutukan serangga terbang. Begitu serangga putih itu muncul, ia langsung menerkam serangga Vermilion milik Moran. Mencicit. Dalam sekejap mata, salah satu serangga Vermilion milik Moran mengeluarkan teriakan aneh sebelum langsung dicabik-cabik oleh serangga putih Lei Cheng. Ketika dua serangga Vermilion yang tersisa melihat ini, mereka terbang kembali ketakutan. Jelas sekali bahwa serangga putih pihak lain terlalu mendominasi. Serangga Vermilion bukan tandingannya. Setelah menakut-nakuti kedua serangga Vermilion, Lei Cheng tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, dia dengan angku berkata, Hall Master Mo, kamu sama sekali bukan tandinganku. Lebih baik kamu menyerah saja. Jika kamu menyerah, mungkin aku akan memohon atas namamu kepada Sang Patriar karena hubungan kita di masa lalu. Tanpa diduga, Moran masih berkata, Elder Lei Cheng, kamu bukan tandingan Tuan Mudalin. Kamu sudah mengatakan itu berkali-kali. Aku ingin melihat apa yang mampu dilakukan bocah ini. Saat dia berbicara, Lei Cheng langsung mengarahkan wajahnya ke arah Linlong. Nak, izinkan aku memberimu pelajaran yang bagus. Aku akan memberitahumu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi. Saat dia mengatakan itu, dia langsung menyerang Linlong dengan pedangnya. Menurutnya, tidak perlu menggunakan kutukan serangga terbang untuk menghadapi Linlong. Linlong tidak berbenturan langsung dengannya karena dia belum mengonsum sipil penambah ki tingkat 4. Karena itu, dia langsung mundur. Melihatnya mundur, Lei Cheng secara alami mendesak ke depan dan berteriak, mencoba melarikan diri. Pada saat ini, Linlong langsung melepaskan pria kayu Rune itu. Rune manusia kayu. Melihat pria kayu Rune tiba-tiba muncul di samping Linlong, Lei Cheng tentu saja sangat terkejut. Saat dia masih sok, aura pedangnya langsung menyerang pria kayu Rune itu. Meskipun dia terkejut, dia tidak berpikir bahwa pria kayu Rune Linlong sekuat itu. Paling banter, itu setara dengan prajurit level 4. Saat aura pedangnya menyerang, kekuatan tinju pria kayu Rune itu juga menghadapinya. Bang! Kekuatan-kekuatan bertabrakan dengan bunyi gedebuk. Lalu, setelah itu, Lei Cheng justru langsung mundur 7 atau 8 langkah. Di sisi lain, manusia kayu Rune hanya bergoyang beberapa kali. Melihat ini, Lei Cheng, yang telah menenangkan diri, langsung menjadi sangat terkejut. Melihat ini, Lei Cheng langsung menjadi sangat terkejut. Dia belum pernah melihat pria kayu Rune dengan kekuatan prajurit level 5. Kamu memiliki penglihatan yang bagus. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Pria kayu Rune di depannya memiliki kekuatan prajurit tingkat 5, dan ada dua prajurit tingkat 4 di sampingnya. Lei Cheng tahu bahwa jika dia tidak membasmi serangga putih itu, tidak mungkin dia bisa pergi. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia melepaskan serangga putih yang baru saja dia singkirkan. Begitu serangga putih dilepaskan, ia langsung melesat ke arah Linlong. Meskipun pria kayu Rune menyerang dari samping, dia tidak bisa mengenainya. Melihat situasi ini, Lei Cheng berkata dengan dingin, Kamu mati. Dia tidak percaya bahwa kekuatan segel kutukan serangga terbangnya tidak dapat menangani Linlong. Namun, ekspresi Linlong tidak berubah. Kemudian, dia menyerang serangga putih yang menembak ke arahnya dengan sebuah pukulan. Pukulan Linlong sangat cepat. Tidak hanya itu, ia juga menentukan lintasan terbangnya serangga putih tersebut. Gerakan anak ini sangat cepat dan akurat. Lei Cheng tidak bisa tidak terkejut. Bang! Kekuatannya menyerang, dan serangga putih itu terlempar. Namun, benda itu tidak jatuh ke tanah. Sebaliknya, ia terbang dengan gemetar di depan Lei Cheng. Kemudian, Lei Cheng juga tahu kenapa Linlong bisa melukai serangga putih itu. Itu karena ada nyala api kuning samar yang menyala di tangannya. Melihat ini, Lei Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Metode budidaya tipe api Metode budidaya tipe api adalah musuh dari segel kutukan serangga terbang. Dia tidak menyangka Linlong bisa menggunakannya. Saya benar-benar tidak menyangka Anda memiliki metode budidaya tipe api. Lei Cheng berkata dengan dingin, lalu mengganti topik. Namun, meski begitu, kamu bukan tandinganku karena levelmu terlalu rendah. Terlebih lagi, kamu pasti terkena dampak segel kutukan wajah putihku tadi. Mengapa kamu tidak melihat telapak tangan kananmu? Lei Cheng yakin dengan wajahnya yang putih. Dia yakin meskipun terluka, Linlong juga terpengaruh oleh segel kutukannya. Kalau begitu lihat lebih dekat. Mengatakan demikian, Linlong membuka telapak tangannya di depan Lei Cheng. Lei Cheng segera melihatnya dengan mata terbuka lebar. Dengan satu pandangan, dia sangat terkejut karena dia tidak bisa melihat segel kutukan berwajah putih di tangan putranya sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Kenapa kamu baik-baik saja? Lei Cheng tidak bisa tidak terkejut. Itu wajar karena segel kutukan serangga terbangmu terlalu lemah. Linlong tersenyum dengan tenang. Segel kutukan serangga terbangku lemah. Itu karena Anda belum benar-benar memahami betapa mengerikannya hal itu. Lei Cheng mengertakkan gigi. Saat berikutnya, lima serangga putih muncul di tangannya. Jelas sekali, luka serangga dan segel kutukan wajah putih tidak melukai Linlong, jadi dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Itu sebabnya dia mengeluarkan begitu banyak serangga putih. Cek-cek, apakah kamu mencoba menggangguku dengan angka? Linlong tidak bisa menahan tawa. Jadi bagaimana kalau aku? Lei Cheng berkata dengan dingin. Lalu, dia mengangkat tangannya, dan lima serangga putih segera melesat ke arah Linlong. Linlong tidak berani gegabuh. Dia langsung menggunakan blazing fish dan menghancurkannya. Pada saat yang sama, dia secara alami menggunakan metode budidaya tipe api yang paling penting. Dalam sekejap, kekuatan ki yang kuat yang membakar dengan ganas menyerang serangga putih itu. Begitu pukulan ini dilempar, ekspresi Lei Cheng segera berubah karena dia mengetahui bahwa Linlong adalah prajurit peringkat lima. Tidak hanya itu, metode budidaya tipe api yang menyerang juga sangat ampuh. Itu jelas merupakan metode budidaya peringkat bumi. Sial, betapa kuatnya anak ini, dan dia bahkan memiliki metode kultivasi seperti itu. Sementara dia mengutuk dalam hatinya, kekuatan tinju Linlong langsung mengenai lima serangga putih. Keresek! Mendengar suara ini, kelima serangga itu semuanya tersungkur ke tanah. Tidak hanya itu, tubuh mereka juga terbakar dengan nyala api kuning samar. Wajahku yang putih! Melihat lima serangga putih yang telah dihabiskan entah berapa tahun untuk dibudidayakan dibunuh oleh Linlong, Lei Cheng sebenarnya merasa sedikit patah hati. Pada saat berikutnya, dia dengan dingin menatap Linlong dan berkata, Nak, meskipun kekuatanmu adalah prajurit peringkat lima dan kamu memiliki metode budidaya tipe api yang kuat, kamu masih terkena segel kutukan wajah putihku tadi. Meskipun dia patah hati, dia dengan jelas melihat segel kutukan berwajah putih telah menyerang telapak tangan Linlong. Kalau begitu perhatikan baik-baik, saat dia berbicara, Linlong sekali lagi mengangkat telapak tangannya. Lei Cheng segera melebarkan matanya dan menoleh. Setelah dilihat sekilas, ekspresi terkejut kembali muncul di wajahnya. Karena tidak ada segel kutukan di tangan Linlong. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia tidak tahu bahwa saat Linlong terkena segel kutukan, teknik tubuhnya yang kuat telah menghilangkannya. Tentu saja, ini juga karena segel kutukan wajah putih sebagian besar sudah habis dimakan oleh api tipe api. Kalau tidak, Linlong pasti akan menderita. Namun, Lei Cheng tentu saja tidak mengetahui hal ini. Saat berikutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak lagi, kamu. Bagaimana kamu melakukannya? Bahkan kepala keluarga mau takut dengan segel kutukan wajahnya yang putih, jadi dia tentu saja tidak tahu bagaimana Linlong baik-baik saja. Sebelumnya, ketika dia melepaskan serangga pertama, dia tidak memperhatikan dan tidak yakin apakah segel kutukan berwajah putih itu benar-benar memasuki tubuh Linlong. Namun kali ini, dia melihatnya dengan matanya sendiri. Linlong mengabaikannya dan langsung membiarkan pria kayu rune itu bergegas maju. 1583 Lei Cheng buru-buru mengeluarkan pedang runenya dan bertarung sengit dengan sosok kayu rune. Namun, dia bingung setelah kehilangan wajah putih dan bukan tandingan sosok kayu rune. Setelah beberapa pertukaran, dia dikirim terbang dengan pukulan dari sosok kayu rune. Sosok kayu rune itu melemparkan beberapa pukulan lagi dan Lei Cheng terlempar ke tanah, tidak lagi mampu melawan. Siapa sebenarnya kamu? Memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda adalah satu hal. Tetapi kamu juga memiliki teknik budidaya atribut api tingkat bumi dan benda yang menantang surga seperti patung kayu rune tingkat 5. Lei Cheng mau tidak mau bertanya sambil melihat Linlong berjalan mendekat. Linlong mengabaikannya dan berkata, Apakah kamu bersedia menjadi bawahanku? Saya adalah anggota keluarga Mo dalam hidup dan hantu dalam kematian. Bagaimana saya bisa mengkhianati keluarga Mo dan menjadi bawahan Anda? Saya bukan orang yang takut mati. Lei Cheng menatap tajam ke arah Moran. Jika bukan karena Moran, dia tidak akan berada di sini sekarang. Penatua Lei, saya tidak punya pilihan. Moran tersenyum pahit. Namun, dia tentu saja tidak berani mengatakan ini dengan lantang. Sepertinya kamu akan menderita. Linlong memberi batasan pada tubuh Lei Cheng saat dia berbicara. Apa yang sedang kamu lakukan? Lei Cheng punya firasat buruk saat pembatasan diberlakukan. Setelah beberapa saat, dia mulai berguling-guling di tanah kesakitan. Bagaimana dia bisa menahan rasa sakit seperti itu? Karena itu, dia dengan cepat mulai memohon belas kasihan. Tuan Mudalin, saya bersedia tunduk kepada Anda, teriaknya. Linlong baru menghilangkan batasan pada tubuh Mo Ran ketika dia mendengar ini. Setelah Linlong menghapus batasan tersebut, Lei Cheng mau tidak mau menyekak keringat dingin di dahinya. Sial, dari mana datangnya bintang jahat ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Linlong mengutup dalam hati. Sangat bagus. Linlong menganggup dan berkata, Kalau begitu beritahu saya metode yang kamu tahu untuk menghapus Phoenix Sigil. Wajah Lei Cheng berkedut mendengar kata-kata Linlong. Dia berkata, Untuk menghilangkan Phoenix Sigil, Anda perlu mengonsumsi pil yang disebut pil Phoenix. Di ujung barat, Tidak ada orang lain yang memilikinya kecuali kepala keluarga Luo. Linlong mengerutkan kening dan bertanya, Kalau begitu, apakah kamu tidak punya resep pil? Saya juga tidak memiliki formula pilnya, kata Lei Cheng. Hall Master Mo, Bukankah kamu mengatakan bahwa yang lebih tua memilikinya? Setelah mendengar kata-kata Lei Cheng, Linlong tanpa sadar melihat ke arah Moran dan bertanya, Dari apa yang ku dengar, Yang lebih tua benar-benar memilikinya. Moran tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lei Cheng. Dia bahkan merasa Lei Cheng berbohong kepada Linlong. Namun, Lei Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu hanya rumor. Melihat ekspresi Lei Cheng, Linlong tahu bahwa dia tidak berbohong. Kerutan di keningnya semakin dalam. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan dapat menemukan cara dengan menangkap seorang tetua. Siapa yang mengira hal ini akan terjadi? Lalu, Siapa yang punya formula pilnya? Linlong bertanya lagi. Master Sekte memilikinya. Selain itu, Inti Dunia Rahasia Klan Mo di Kota Mosi juga memiliki resep pil untuk pil Phoenix, Kata Lei Cheng. Alam mistik keluarga Mo, Linlong bingung. Kepala keluarga Mo sebelumnya mengukir beberapa panduan rahasia paling penting dari keluarga Mo di atas batu besar di inti dunia rahasia. Resep pil untuk pil Phoenix adalah salah satunya, Kata Lei Cheng. Elder Lei benar, Ada syarat untuk memasuki dunia rahasia dan itu sangat merepotkan. Hanya murid keluarga Mo yang bisa masuk. Itu sebabnya aku tidak memberitahumu, Tuan Mudalin, Moran buru-buru berkata. Dengan kata lain, Jika aku tidak memasuki dunia rahasia, Aku hanya bisa merebutnya dari kepala keluargamu. Linlong mengerutkan kening. Kepala keluargamu adalah prajurit peringkat enam. Terlebih lagi, Segel kutukan serangga terbang yang dimilikinya jauh lebih kuat daripada milikku. Jadi, Tuan Mudalin, Akan sangat sulit bagimu untuk mendapatkan pil Phoenix atau pil tersebut. Resep darinya, Kata Lei Cheng. Prajurit peringkat enam. Mendengar kata-katanya, Kerutan Linlong semakin dalam. Dia tidak punya cara untuk menghadapi prajurit peringkat enam dengan segel kutukan serangga terbang. Dengan kata lain, Satu-satunya caraku adalah memasuki dunia rahasia. Linlong bertanya. Ya, Ini adalah metode terbaik saat ini. Jawab Lei Cheng. Lalu, Apakah kamu punya cara untuk memasuki dunia rahasia secara langsung? Linlong bertanya lagi. Satu-satunya cara adalah memasuki dunia rahasia bersama murid-murid keluargamu. Untuk melakukan ini, Kamu harus menjadi murid keluargamu terlebih dahulu. Untuk menjadi murid keluargamu, Pertama-tama kamu harus berusia muda. Usiamu dianggap cocok. Selanjutnya, Kamu harus mengetahui segel kutukan rune. Kata Lei Cheng. Lalu, Apakah ada cara untuk mempelajari segel kutukan rune dengan cepat? Linlong bertanya lagi. Tidak, Lei Cheng menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, Bukankah tidak mungkin? Namun, Aku mengetahui sebuah keluarga yang memiliki segel kutukan yang sangat mudah dipelajari. Jika kamu mempelajari segel kutukan itu, Kamu seharusnya bisa menyelinap ke dalam keluargamu dan menjadi murid keluargamu, Kata Lei Cheng. Kalau begitu, Bawalah aku ke keluarga itu untuk melihatnya, Linlong segera berkata. Keluarga itu terletak di paling barat dari ujung barat. Itu adalah keluarga kecil, Lei Cheng segera memperkenalkannya pada Linlong. Setelah memahami situasinya, Linlong tidak membiarkan Lei Cheng segera membawanya ke sana. Karena Lei Cheng sudah terluka, Dia berencana membiarkan Lei Cheng beristirahat satu atau dua hari sebelum pergi. Sehari kemudian, Lei Cheng, Yang kondisinya sedikit lebih baik, Membawa Linlong ke keluarga kecil bermarga siang. Moran tidak mengikuti mereka. Linlong langsung meninggalkannya di Sekte Kuno. Melihat bahwa ketua olah keluarga Mo telah benar-benar menjadi anggota Sekte Kuno, Orang-orang dari Sekte Kuno secara alami sangat terkejut. Mereka semua menghela nafas dalam hati melihat betapa kuatnya Linlong. Tentu saja, Jika mereka tahu bahwa bahkan seorang tetua keluarga Mo telah tunduk pada Linlong, Mereka mungkin akan sangat terkejut hingga bola mata mereka akan rontok. Segera, Mereka tiba di kota kecil tempat keluarga siang berada. Lei Cheng langsung membawa Linlong ke gerbang keluarga siang. Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke keluarga siang? Melihat Linlong dan dua orang asing itu tiba-tiba-tiba di gerbang keluarga siang, Para murid keluarga siang yang menjaga gerbang tentu saja terkejut. Kami di sini untuk mencari patriarkmu, Kata Lei Cheng dengan arogan. Dia adalah seorang tetua keluarga Mo dan tentu saja memiliki harga dirinya sendiri. Apakah menurutmu patriark kita adalah seseorang yang bisa kamu temui hanya karena kamu mau? Kedua murid keluarga siang segera memasang ekspresi dingin di wajah mereka. Jika satu atau dua orang secara acak bisa datang dan mencari patriark mereka, Bukankah patriark mereka akan sangat sibuk? Jika di lain waktu, Lei Cheng akan langsung mengirim mereka terbang dengan telapak tangannya. Namun, Kali ini, Dia menekan dorongan hati itu. Dia mengeluarkan tanda pinggang dan menunjukkannya di depan mata kedua murid itu. Beri tahu patriarkmu bahwa aku, Lei Cheng, Datang mencarinya. Aku berharap dia secara pribadi akan keluar untuk menerima kita. Kamu, Kamu adalah penatua Lei Cheng. Mendengar kata-kata Lei Cheng, Kedua murid itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Tanda pinggang yang dikeluarkan Lei Cheng membuat mereka percaya bahwa status Lei Cheng di keluarga Mo tidaklah rendah. Sekarang setelah mereka mendengar nama Lei Cheng, Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Sebagai tetua keluarga Mo, Bisa dikatakan bahwa nama Lei Cheng pada dasarnya dikenal oleh semua seniman bela diri di barat jauh. Omong kosong, Cepat pergi dan panggil patriarkmu. Lei Cheng berkata dengan tidak sabar. Kamu, Kamu, Ikutlah denganku, Salah satu murid berkata dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa jika Anda tidak menghormati saya, Tetapi Anda harus menghormati tuan muda ini. Dia tidak menyangka Lei Cheng akan mengatakan hal seperti itu. Mungkinkah status tuan muda ini bahkan lebih tinggi daripada status penatua Lei Cheng? Kedua murid itu terkejut dan buru-buru menatap Lin Long, Yang hampir diabaikan oleh mereka. Setelah sadar kembali, Salah satu dari mereka buru-buru tersenyum dan berkata kepada Lin Long, Tuan muda ini dan penatua Lei Cheng, Silakan ikuti saya. Lin Long tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti murid keluarga siang masuk. Setelah minum teh dan menunggu di aula sebentar, Seorang pria parubaya buru-buru berlari masuk. Saat dia masuk, Dia segera melihat ke arah Lei Cheng dan berkata, Penatua Lei Cheng, Angin apa? Namun, Dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia buru-buru menatap Lin Long dan berkata, Tuan muda ini, Bolehkah saya tahu mengapa Anda dan penatua Lei Cheng datang ke keluarga siang kami? Tuan muda ini ingin meminjam buku pedoman kutukan rune keluarga siang Anda untuk melihatnya, Kata Lei Cheng lugas. Pedoman kutukan rune keluarga siang kita. Mendengar kata-kata Lei Cheng, Pria parubaya itu mau tidak mau melebarkan mulutnya. Dia tidak menyangka Lei Cheng dan Lin Long benar-benar datang untuk ini. Tuan muda, Tetua Lei Cheng, Bagaimana buku pedoman kutukan rune keluarga siang kita bisa dibandingkan dengan buku pedoman keluargamu? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Makna dibalik kata-katanya adalah, Mengapa kamu tidak pergi dan meminta buku pedoman kutukan rune keluarga mu? Mengapa Anda menginginkan panduan kutukan rune keluarga siang kami? Hentikan omong kosong itu. Jika aku memintamu untuk mengeluarkannya, Keluarkan saja, Lei Cheng segera berkata dengan wajah dingin. Melihat Lei Cheng sepertinya akan segera memulai perkelahian, Pria parubaya itu tidak berani untuk tidak setuju. Segera, Dia berkata dengan wajah pahit, Tuan muda, Penatua Lei Cheng, Mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi dan mengambilnya sekarang. Saat dia berbicara, Dia pergi. Kemungkinan besar dia akan mendapatkan rune kers manual. Tidak lama kemudian, Dia kembali. Ketika dia tiba di depan Lin Long, Dia menyerahkan sebuah buku di tangannya dan berkata, Ini adalah panduan kutukan rune keluarga siang kami. Silakan lihat, Tuan muda. Hanya yang ini, Lei Cheng berkata sambil mengerutkan kening. Hanya yang ini, Panduan kutukan rune keluarga siang kami mudah dipelajari, Kata pria parubaya itu dengan cepat. Baiklah, Kalau begitu kamu boleh pergi, Kata Lei Cheng. Mendengar kata-kata Lei Cheng, Pria parubaya itu segera meninggalkan Ola. Pada saat ini, Lin Long sudah mengambil rune kers manual. Di permukaan manual kutukan rune terdapat kata-kata, Manual kutukan rune dasar keluarga siang. Setelah membacanya dengan serius, Sedikit keheranan muncul di wajah Lin Long. Itu karena panduan kutukan rune keluarga siang jauh lebih mudah dipahami Daripada panduan kutukan rune yang diberikan moran padanya. Ada beberapa bagian yang bisa dia pahami hanya dengan sekali pandang. Ini tidak seperti dua buku yang diberikan moran kepadanya, Di mana dia harus merenungkannya dengan serius sebelum dia dapat memahaminya. Sepertinya panduan kutukan rune keluarga siang mudah dipelajari Seperti yang dikatakan Lei Cheng. Memikirkan hal ini, Lin Long dengan serius melanjutkan membaca. Melihat Lin Long begitu serius, Lei Cheng tentu saja tidak berani mengganggunya. Dia dengan patuh dan diam-diam tetap berada di sisi Lin Long. Tidak lama kemudian, Lin Long menutup buku di tangannya dan menganggupkan kepalanya. Dia sepertinya sudah memahami isi buku itu. Melihat Lin Long seperti ini, Lei Cheng mau tidak mau berseru dalam hatinya. Sangat cepat. Setelah menganggupkan kepalanya, Lin Long tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan rune kers manual lainnya. 1584 Lin Long tinggal di aula selama 4 jam. Selama 4 jam ini, Lei Cheng duduk dengan patuh di samping. Siapa sebenarnya pemuda ini? Bagaimana penatua Lei Cheng bisa begitu menghormatinya? Situasi ini tentu saja membuat orang-orang klan siang semakin tercengang. Ini bukan sekedar kata-kata kosong. Lei Cheng menggunakan tindakannya untuk menunjukkan betapa hormatnya dia terhadap Lin Long. Empat jam kemudian, Lin Long sepertinya telah memahami sesuatu. Dia membentuk segel aneh dengan tangannya dan tanda-tanda tampak berkedip di tangannya. Sesaat kemudian, telapak tangan Lin Long mengarah ke depan. Pada saat yang sama, Rune menghilang ke arah telapak tangan Lin Long. Lei Cheng mau tidak mau melebarkan matanya ketika dia melihat ini karena Lin Long jelas telah menguasai sejenis kutukan Rune. Lei Cheng bukan satu-satunya yang terkejut. Anggota keluarga siang di luar sama-sama tercengang. Itu karena Lei Cheng jelas-jelas menggunakan segel kutukan rahasia keluarga siang mereka sebelumnya. Meskipun kutukan Rune keluarga siang mudah dipelajari, tidak mudah untuk dikuasai dalam waktu empat jam. Mereka percaya bahwa bahkan tuan dari keluarga Mo memerlukan setidaknya dua hari untuk dapat menggunakan segel kutukan Rune milik keluarga siang. Mungkinkah pemuda ini adalah seorang jenius luar biasa yang mengembangkan kutukan Rune? Seorang jenius di antara para jenius. Mereka semua memikirkan hal ini di dalam hati mereka. Lei Cheng yang terkejut mau tidak mau bertanya, Tuan Mudalin, apakah Anda sudah menguasai kutukan Rune keluarga siang? Ya itu betul. Lin Long mengangguk. Awalnya ia merasa butuh waktu lama untuk menguasainya. Namun, setelah dengan hati-hati menghubungkan manual rahasia keluarga siang dengan dua manual yang diberikan Moran kepadanya, dia tiba-tiba merasa bahwa kutukan Rune keluarga siang sangat mudah dipelajari. Dia tidak tahu apakah itu karena bakatnya atau karena dia datang dari waktu yang berbeda. Bagaimanapun, dia punya intuisi itu. Dan hasilnya memberitahunya bahwa intuisinya benar. Ini adalah kutukan Rune keluarga siang yang paling mudah dipelajari. Namanya kutukan pusing. Setelah menyerang tubuh seseorang, akan membuat mereka pusing. Jika berlangsung terlalu lama, mereka akan mudah kalah, kata Lin Long. Tanda dan kutukan klan siang tidak hanya mudah dipelajari, tapi juga lemah. Menurut apa yang kamu katakan, bagaimana mungkin musuh memberimu begitu banyak waktu untuk membuat mereka pingsan? Lei Cheng mau tidak mau berkata. Mungkin begitu. Namun, masih ada keuntungan saat menghadapi musuh dengan level yang sama. Lin Long tidak bisa menahan senyum. Tuan Mudalin benar. Lei Cheng mengangguk. Dia memikirkan sesuatu dan dengan cepat berkata, Tuan Mudalin, karena Anda telah mengolah segel ini, mengapa Anda tidak mencobanya? Baiklah. Lin Long mengangguk. Lei Cheng segera berteriak ke arah luar, kepala klan siang. Penatua Lei Cheng, ada apa? Patriar keluarga siang bergegas masuk dan bertanya. Tuan Mudalin telah menguasai kutukan pingsan klan siang Anda. Temukan seseorang untuk mengujinya dan lihat betapa kuatnya kutukan Tuan Mudalin. Lei Cheng segera berkata, Oke, pemimpin keluarga siang segera mengangguk dan memanggil seorang pemuda ke Lin Long. Tampar aku dengan telapak tanganmu, kata Lin Long sambil menatap orang ini. Ya, pemuda itu menjawab dengan hormat. Setelah mengatakan itu, dia langsung menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Saat dia menyerang dengan telapak tangannya, Lin Long juga bergerak. Lin Long dengan cepat membentuk segel tangan yang sama seperti sebelumnya dan pergi menemui serangan itu. Pada saat berikutnya, sebuah rune seperti segel tangannya menerobos energi pihak lain dan membekas di tangan pihak lain. Saat segel kutukan mengenai, pemuda itu segera mundur. Lalu, dia berteriak, kepala ku pusing sekali. Saat dia berbicara, dia berjongkok di tanah dan memegangi kepalanya dengan kedua tangan, terlihat seperti sedang kesakitan. Lin Long tahu ini karena dia jauh lebih kuat dari pihak lain. Itu juga karena kutukan rune biasa dapat menyebabkan hasil seperti itu. Jika itu adalah musuh yang sedikit lebih kuat, mereka mungkin tidak akan mampu melewati energi pihak lain. Itu juga karena ketika dia bertarung dengan Moran, Lei Cheng dan yang lainnya, dia tidak menggunakan tangannya untuk mengeksekusi kutukan tersebut. Tuan muda sungguh luar biasa. Pada saat ini, Patriar keluarga Siang dan Lei Cheng hanya bisa menghela nafas. Mereka tidak menyanjungnya, tapi mereka sangat mengagumi Lin Long. Baiklah, biarkan dia pergi. Lin Long segera berkata, kutukan semacam ini akan hilang setelah sekian lama dan tidak akan ada dampaknya. Karena itu, Patriar keluarga Siang melepaskan pemuda ini. Elder Lei Cheng, kita harus pergi juga. Saat dia berbicara, Lin Long mengeluarkan kantong uang dan melemparkannya ke Patriar keluarga Siang. Setelah menerima kantong uang dan merasakan beratnya kantong uang, Patriar keluarga Siang merasa senang. Karena pasti ada banyak uang di dalamnya. Dengan cara ini, keluarga Siang tidak akan rugi sama sekali. Namun, ketika dia memikirkan kekuatan pihak lain, dia tidak berani menerimanya. Dia buru-buru berkata, Tuan Muda, kami dengan rela memberi Anda panduan rahasianya. Kami tidak dapat menerima uang Anda. Aku, Lin Long, adalah seseorang yang tahu cara membalas kebaikan. Lin Long berkata dengan tenang. Patriar keluarga Siang ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lei Cheng sudah mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda meminta Anda untuk menerimanya, jadi terima saja. Mengapa Anda berbicara begitu banyak omong kosong? Mendengar ini, Patriar keluarga Siang tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia segera menyimpan kantong uang itu dan berkata dengan ketakutan dan gentar, Terima kasih, Tuan Muda. Saat ini, Lin Long sudah keluar. Lei Cheng buru-buru mengikuti di belakangnya. Lin Long telah mencapai tujuannya kali ini. Tentu saja, dia harus pergi. Tuan Muda, Penatua Lei Cheng, semoga perjalananmu aman. Kata Patriar keluarga Siang dengan wajah penuh senyuman. Dalam perjalanan pulang, Lin Long bertanya, Penatua Lei Cheng, bagaimana saya bisa masuk ke keluarga mu dan menjadi murid keluarga mu? Cara tercepat dan termudah adalah berpura-pura menjadi bawahan Lei Cheng atau Moran. Namun, Lin Long merasa tidak nyaman. Dia khawatir tentang pil serangan jantung 10 hari karena pil tersebut tidak dapat sepenuhnya mengendalikan ahli seperti Lei Cheng dan Moran. Jika mereka meninggalkan kendalinya dan pergi mencari kepala keluarga mu, maka akan ada masalah besar. Oleh karena itu, Lin Long tidak melakukan itu. Kalau tidak, dia mungkin tidak perlu mengolah rune untuk memasuki keluarga mu dan menjadi murid keluarga mu. Lei Cheng dan Moran juga mengetahui hal ini. Oleh karena itu, mereka tidak menyarankan hal ini sebelumnya. Tetua keluarga mu lainnya, Si Ye Zee, saat ini sedang menerima murid. Kamu bisa menemuinya. Dengan rune yang sudah kamu kuasai, tidak sulit untuk diterima sebagai murid olehnya. Saat itu, kamu bisa masuk keluarga mu dan menjadi murid keluarga mu. Kata Lei Cheng. Baiklah, Lin Long mengangguk. Lei Cheng segera memberitahu Lin Long di mana Si Ye Zee menerima murid. Setelah mengetahui hal ini, Lin Long mengirim Lei Cheng ke Sekte Kuno. Setelah menenangkannya, dia pergi ke tempat yang disebutkan Lei Cheng. Setelah memasuki kota Mo Si dan tiba di tempat yang disebutkan Lei Cheng, Lin Long melihat papan bertuliskan, merekrut murid keluarga mu. Tentu saja, orang yang datang untuk merekrut murid bukanlah Si Ye Zee. Sebaliknya, dua pemudalah yang seharusnya menjadi murid Si Ye Zee. Mereka berdua sedang duduk di depan halaman. Ada meja panjang di depan mereka dan mereka duduk di bangku di sampingnya. Lin Long segera berjalan menuju mereka berdua. Saat dia berjalan ke meja panjang, beberapa orang berjalan di belakangnya. Ketika kedua pemuda itu melihat orang-orang ini, mereka langsung mengabaikan Lin Long dan menatap mereka. Dengan sangat cepat, orang-orang ini datang ke belakang Lin Long. Melihat Lin Long masih berdiri di depan mereka, orang di depan mengulurkan tangan dan meraih bahu Lin Long sebelum menariknya ke samping. Mengikuti prinsip bahwa lebih baik menghindari masalah, Lin Long hanya mengerutkan alisnya dan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia ingin masuk ke keluarga mu dan menjadi murid. Dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Hei, apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak puas karena aku menarikmu pergi? Siapa sangka orang yang menariknya ternyata begitu keras kepala? Saudaraku, aku datang sebelum kamu, kata Lin Long dingin. Jadi bagaimana jika kamu datang sebelum aku? Tahukah kamu siapa kakak kita? Orang itu mencibir. Oh, siapa kakakmu? Lin Long bertanya. Kakak kita adalah pria tampan ini, duha orang. Orang-orang memanggilnya playboy berwajah giyok, kata orang itu sambil menunjuk seorang pemuda di sebelah kanan. Playboy berwajah giyok, Lin Long terdiam. Pemuda ini baru berada di tahap awal kelas 3. Dia bisa membunuhnya dengan satu jari. Kekuatan pihak lain sangat lemah, tetapi dia memiliki banyak pengikut. Dia pasti seseorang dari kota Mosi atau faksi kuat di kota terdekat, pikir Lin Long dalam hati. Benar saja, orang yang berbicara berkata pada saat berikutnya, saya tahu bahwa Anda pasti orang asing dan tidak tahu identitas kakak laki-laki kita. Izinkan saya memberitahu Anda, kakak laki-laki kita adalah tuan muda kota Mosi. Keluarga Du, selain keluarga Mo, keluarga Du kami adalah yang terkuat di kota Mosi. Du Haoran mengerutkan kening dan memandang orang yang berbicara dan berkata, anak ini sepertinya tidak yakin. Ah Dong, beri dia pelajaran. Ya, mendengar perkataan Du Haoran, orang bernama Ah Dong langsung merespon. Senyuman sinis bahkan muncul di wajahnya. Namun, saat dia berjalan menuju Lin Long, salah satu dari dua pemuda sebelumnya buru-buru berkata, Tuan Mudadu, karena kami bersaudara, bisakah kamu melepaskan pria yang tidak menghargai ini? Tentu saja, karena kalian, aku akan melepaskan anak ini, kata Du Haoran bangga. Selanjutnya, salah satu dari dua pemuda itu bertanya, Tuan Mudadu, apakah anda di sini untuk menjadi murid guru kami? Itu benar, Du Haoran mengangguk, saya baru saja berhasil mengembangkan segel kutukan rune kemarin dan memiliki kualifikasi untuk menjadi murid keluargamu. Ini adalah waktu yang tepat bagi Penatua Sieze untuk menerima seorang murid, jadi tentu saja saya harus memanfaatkan kesempatan ini. N, kalau begitu kami akan mengingat namamu, besok kamu bisa langsung ke sana. Lokasinya di halaman rumah Tuan kita, kata pemuda itu lagi. Itu bagus. Du Haoran segera mengangguk. Sebelum pergi, beberapa dari mereka menatap tajam ke arah Linlong. Ah Dong bahkan berkata, jangan biarkan aku melihatmu lagi nanti. Alasan mengapa mereka begitu arogan adalah karena Linlong tidak tampak seperti seseorang dari faksi yang kuat. Kedua, mereka tidak bisa merasakan aura kuat dari Linlong. Jika mereka mengetahui kekuatan Linlong yang sebenarnya, mereka tidak akan bisa tidur nyenyak di malam hari. 1585 Nak, kemarilah, kata kedua pemuda itu kepada Linlong. Nak, jika bukan karena kami tidak ingin mempermalukan Tuan kami, kami tidak akan memperdulikanmu dan meminta Tuanmu dadu dan yang lainnya untuk memukulmu, kata salah satu dari mereka. Terima kasih, kakak senior, kata Linlong. Kakak senior, Anda bahkan belum menjadi murid klanmu, bagaimana Anda memenuhi syarat untuk memanggil kami kakak senior? Tunggu sampai kamu menjadi murid klanmu. Namun, sepertinya itu akan sulit bagimu. Kata mereka berdua. Bukan hal yang baik jika dantian rekod terlalu kuat, pikir Linlong. Saat kekuatannya meningkat, kemampuan dantian rekod untuk menyembunyikan auranya menjadi lebih kuat. Karena itu, dua orang di depannya tidak bisa merasakan auranya. Siapa namamu? Di mana rumahmu? Salah satu pemuda bertanya. Nama keluarga Kulin dan nama Kuli. Aku berasal dari klan Lin di kota Lin King di barat, kata Linlong dengan santai. Dia sudah memikirkan alasan sebelum datang. Memang ada kota Lin King di barat dan klan Lin di dalamnya. Namun, lokasinya jauh dari sini dan Linlong yakin orang-orang ini tidak akan menyelidikinya. Kota Lin King di barat. Saya belum pernah mendengarnya, kata salah satu dari mereka. Jika kamu ingin menjadi murid klanmu, kamu harus memiliki kekuatan ahli bela diri peringkat ketiga terlebih dahulu. Apakah kamu memilikinya? Orang lain bertanya. Saya bersedia. Linlong mengangguk. Kalau begitu tunjukkan pada kami, kata orang lain. Linlong segera mengaktifkan kekuatan bela diri peringkat ketiganya. Melihat Linlong benar-benar memiliki kekuatan ahli bela diri peringkat ketiga, mereka berdua mengangguk. Salah satu dari mereka berkata, syarat lainnya adalah kamu tahu cara menggunakan rune dan kutukan. Tahukah kamu cara menggunakannya? Saya bersedia. Linlong mengangguk. Kalau begitu, tunjukkan pada kami. Linlong segera mengambil beberapa langkah ke samping, menjauhkan diri dari beberapa dari mereka. Kemudian, dia membentuk kutukan pingsan klan siang. Lalu, dia menyerang ke depan dengan telapak tangannya. Segera, ada rune yang menyerupai sidik jarinya yang melesat ke depan. Namun, dibandingkan dengan rune di klan siang, rune tersebut jelas jauh lebih lemah. Selain itu, cetakan tangan yang dibentuk oleh rune juga sedikit tidak stabil. Linlong tentu saja melakukan ini dengan sengaja. Meskipun itu adalah mantra biasa, mereka berdua hanya bisa mengangguk. Tidak buruk, meskipun dia terlihat biasa dan segel kutukannya tidak stabil, dia hampir tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam ujian. Jika dia ingin menjadi murid, dia harus lulus ujian guru kita, Penatua C.E.Z. Besok. Salah satu dari mereka langsung berkata, Baiklah, kamu bisa kembali sekarang. Besok, pergilah ke halaman guru dan biarkan guru mengujimu, kata orang lain. Saudara senior, bolehkah saya tahu di mana letak halaman guru? Linlong bertanya. Pergilah ke timur. Setelah melewati dua gang, kalian akan melihat halaman yang luas. Tulisan, Si Eko Urtyar, tertulis di pintu halaman. Itu adalah halaman Tuhan kita, kata salah satu dari mereka. Terima kasih banyak, kakak-kakak. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Linlong akhirnya meninggalkan tempat ini. Linlong kemudian menemukan penginapan untuk ditinggali. Yang tidak dia duga adalah seseorang akan mengikutinya dalam proses tersebut. Linlong tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa itu adalah Ah Dong. Cek, cek, sepertinya orang-orang ini ingin memberiku pelajaran. Linlong tidak bisa menahan senyum. Jelas, pihak lain tidak berniat mengambil tindakan sekarang. Mereka mungkin takut pada klanmu. Bagaimanapun, ini adalah wilayah klanmu. Mereka tidak akan berani memukuli orang begitu saja. Jika mereka tidak datang sekarang, mereka mungkin akan datang pada malam hari. Linlong berpikir dalam hati. Namun, untuk memverifikasi ini, Linlong keluar lagi setelah memasuki kamarnya. Saat ini, Ah Dong berbalik dan berjalan kembali. Linlong segera mengikuti di belakangnya. Tidak lama kemudian, mereka mengikuti pihak lain ke halaman. Kata, Du Residence, tertulis di pintu halaman. Mungkin itu adalah rumah Du Haoran. Linlong dengan mudah mengikuti pihak lain ke ruang samping. Begitu mereka tiba, pelayan di pintu mengirimkan transmisi suara ke dalam. Tuan muda, Ah Dong sudah kembali. Oke, biarkan dia masuk. Sebuah suara datang dari dalam. Jelas itu milik Du Haoran. Ah Dong segera masuk. Linlong tidak mengikutinya. Dengan kehendak ilahi yang kuat, dia juga bisa mendengar suara pihak lain. Setelah masuk, Ah Dong berkata, Salam, Tuan muda. Bagaimana, tahukah kamu di mana orang itu tinggal? Du Haoran segera bertanya. Anak itu tinggal di penginapan Linhua. Saya sudah mengetahui kamar spesifiknya. Tuan muda hanya perlu memberi petunjuk kepada saya, jawab Ah Dong. Malam ini, kamu pergi bersama Linfu. Biarkan Linfu mengambil tindakan. Kamu hanya perlu berjaga di luar, kata Du Haoran. Tuan muda, bagaimana kita memberi pelajaran pada anak itu? Ah Dong bertanya lagi. Membunuhnya agak membosankan. Patahkan saja kedua tangannya. Mari kita lihat bagaimana dia akan berpartisipasi dalam penilaian besok. Du Haoran berkata dengan dingin. Sungguh kejam. Linlong mencibir di dalam hatinya. Namun, dia tidak ingin menimbulkan masalah saat ini, jadi dia tidak bergerak. Jika tidak, tangan Du Haoran mungkin akan hilang. Du Haoran, tunggu saja. Kamu akan menyesalinya. Linlong berpikir sendiri dan segera meninggalkan Du Residence. Ketika dia kembali ke Linhuan dan hendak memasuki kamarnya, dia melihat seorang pria parubaya berjalan keluar dari kamar di seberangnya. Pria parubaya ini tidak lemah. Jelas sekali bahwa dia memiliki kekuatan prajurit tingkat empat puncak. Memikirkan sesuatu, Linlong berjalan mendekat dan memulai percakapan dengannya. Kakak, apakah kamu dari luar kota? Ya, saya dari luar kota. Saya di sini untuk bertemu dengan sesepuh keluargamu untuk membantu keluarga saya dalam beberapa hal, jawab pihak lain. Tampaknya jarang ada orang yang berbicara dengannya, dan dia benar-benar memberitahu mereka tentang latar belakangnya. Setelah mengetahui latar belakang pihak lain, keinginan Linlong semakin kuat. Ia langsung berkata, Kakak Gu, bagaimana kalau aku bertukar kamar denganmu? Aku suka tempat yang ramai. Tempat ini agak sepi dan aku bahkan belum masuk ke kamarku. Pasti bersih. Aku tidak menyangka adik Lin menyukai tempat yang ramai. Kebetulan aku juga menyukai kedamaian dan ketenangan. Awalnya, aku tidak bisa memilih kamarmu karena kamarnya penuh. Karena kamu menyarankannya, aku akan bertukar kamar denganmu. Soal bersih atau tidak, Gu Ying, aku tidak peduli. Pihak lain tertawa. Terima kasih, kakak Gu. Linlong tidak bisa menahan senyum. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kita semua bersaudara, jawab pihak lain sambil tersenyum. Begitu saja, Linlong bertukar kamar dengan pihak lain. Segera, saat itu tengah malam. Pada saat ini, Linlong, yang sedang tertidur lelap, tiba-tiba membuka matanya. Ini karena dia mendengar gerakan di atap. Jelas sekali, orang bernama Linfu telah mengambil tindakan. Ini jalannya, jadi pihak lain pertama-tama akan berjalan ke atap sebelum pergi ke kamar Gu Ying. Merasakan kekuatan Linfu, Linlong merasa lebih nyaman pada Gu Ying. Ini karena Linfu paling banyak adalah prajurit tingkat tiga puncak. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan Gu Ying? Mengingat kekuatan Gu Ying, dia mungkin akan tahu kapan Linfu berjalan sampai ke puncak kepalanya. Setelah beberapa nafas, Linfu berjalan ke kamar Gu Ying. Dia tidak segera bergerak tetapi berjongkok di atap beberapa saat. Setelah beberapa tarikan nafas, dia akhirnya mulai bergerak. Dia langsung mendobrak atap kamar Gu Ying dan menyerang Gu Ying yang terbaring di tempat tidur. Seperti dugaan Linlong, Linfu telah lama ditemukan oleh Gu Ying. Oleh karena itu, pedang Linfu tidak menembus Gu Ying. Kemudian, suara pertarungan sengit terdengar di dalam ruangan. Hanya dalam waktu singkat, satu orang dikalahkan di tanah. Pada saat ini, Linlong sudah terlindas. Kakak Gu, apa yang terjadi? Dia bertanya dengan cemas ketika dia sampai di pintu kamar. Bukan apa-apa, seorang pria buta masuk dan aku mengalahkannya. Saat Gu Ying berbicara, dia membuka pintu kamar. Linlong melihat seorang pria berpakaian malam berdiri di dalam. Pria ini memiliki luka pedang di tubuhnya, tapi itu tidak cukup serius untuk membunuhnya. Dia memandang Gu Ying dan Linlong dengan ngeri. Beberapa saat kemudian, pemilik toko juga datang. Tuan, ada apa? Pemilik toko bertanya dengan ekspresi ngeri. Karena kota Mosi milik klan Mo, hal seperti itu jarang terjadi. Setidaknya, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Oleh karena itu, dia secara alami terkejut dan khawatir. Seorang pembunuh mencoba membunuhku. Beritahukan hal ini kepada orang yang bertanggung jawab atas wilayah klan Mo ini, kata Gu Ying dengan tenang. Baiklah, aku akan segera pergi. Pemilik toko segera pergi. Gu Ying memandang Linfu yang tergeletak di tanah dan berkata dengan dingin, siapa kamu? Mengapa kamu datang untuk membunuhku? Aku, Linfu, yang tergeletak di tanah, sangat tertekan. Bukankah mereka mengatakan bahwa pihak lain paling banyak adalah prajurit tingkat tiga pemula? Kenapa dia begitu kuat? Apakah dia mencoba menipuku? Linfu mengutup dalam hatinya. Apa? Kamu tidak ingin mengatakannya? Ekspresi Gu Ying menjadi dingin. Aku, Linfu berkata lagi, tapi dia masih tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia tentu saja tidak berani mengatakan bahwa dia berasal dari Duklan. Saudara Gu, cari tubuhnya. Mungkin Anda bisa menemukan beberapa petunjuk, kata Linlong sambil tersenyum. Itu benar, kata-kata Linlong mengingatkan Gu Ying. Dia segera menggeledah tubuh Linfu. Dengan sangat cepat, dia menemukan sebuah token dengan tulisan, Duklan, tertulis di atasnya. Kamu berasal dari Klan Lin? Gu Ying mau tidak mau bertanya. Meskipun dia bukan dari kota Mosi, dia telah tinggal di sana selama beberapa waktu. Tentu saja, dia tahu tentang Klandu di kota Mosi. Saya bukan dari Klandu. Linfu mengertakan gigi. Bagaimana dia berani mengakuinya? Saat ini, serangkaian langkah kaki dan suara datang dari bawah. Linlong berbalik dan melihat pemilik toko masuk bersama sekelompok orang berseragam hitam. Kelompok orang ini memiliki sulaman kata, Mo, di dada mereka. Jelas sekali bahwa mereka berasal dari Klan Mo. Dengan sangat cepat, mereka sampai di pintu. Pemimpinnya jelas mengenal Gu Ying. Begitu dia melihat Gu Ying, dia tersenyum dan berkata, jadi itu Saudara Gu. Lalu, wajahnya menjadi gelap. Siapa yang berani membunuh Saudara Gu? Saya menemukan ini di tubuhnya. Namun, dia tidak mengakuinya. Silakan lihat, Saudara Mo, kata Gu Ying sambil mengeluarkan token itu. Begitu dia melihat token itu, ekspresi orang dari Klan Mo berubah. Lalu, dia buru-buru melihat ke dalam. Saat dia melihat penampakan orang di dalam, dia semakin terkejut. Ini karena dia mengenal orang di dalam. Dia pastinya dari Du Klan. Segera, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Klan Du bisa dikatakan sebagai kekuatan terkuat di kota Mo si setelah Klan Mo. Dia tidak ingin menyinggung perasaan mereka. Namun, kekuatan Klan Gu juga tidak lemah. Lupakan, saya akan melaporkan masalah ini kepada atasan dan melihat bagaimana mereka menanganinya. Dengan pemikiran ini, dia dengan cepat menghela nafas lega. 1586. Meskipun itu yang dia pikirkan, dia tetap harus mengadakan pertunjukan. Dia terbatuk dan masuk. Setelah masuk, dia bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah Anda dari Duresidence? Mengapa Anda datang ke penginapan ini untuk membunuh Saudara Gu Ying? Saya bukan dari Duresidence. Lin Fu berkata lagi. Jika kamu bukan dari Duresidence, mengapa kamu memiliki token ini? Orang dari Klan Mo berteriak lagi. Saya mengambilnya. Saya tidak tahu itu adalah tanda Duresidence. Lin Fu berkata dengan ekspresi bingung. Kamu bilang kamu bukan dari Duresidence. Siapa kamu? Orang dari Klan Mo bertanya lagi. Lin Fu tidak mengatakan apapun kali ini. Melihatnya seperti ini, orang dari Klan Mo tidak melanjutkan bertanya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Gu Ying dan berkata, Saudara Gu, masalah ini melibatkan Anda dan Anda memiliki tanda seperti itu. Masalah ini sangat penting, jadi saya ingin melaporkannya dan membiarkan kepala Allah atau tetua menyelidiki masalah ini. Apa yang dilakukan kamu pikir? Tidak apa-apa. Gu Ying segera mengangguk. Dia secara alami senang membiarkan seseorang dengan status dan kekuatan yang lebih tinggi menyelidikinya. Kalau begitu, Saudara Gu, tunggu sebentar di sini. Aku akan segera kembali. Segera, orang dari Klan Mo pergi, hanya menyisakan beberapa bawahannya di penginapan. Ah Dong, yang sedang menunggu di luar, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia buru-buru melaporkan situasinya ke Du Haoran. Lin Fu telah ditangkap. Begitu dia melihat Du Haoran, dia berteriak ketakutan. Apa? Lin Fu telah ditangkap. Apa yang terjadi? Bukankah anak itu sangat lemah? Mengapa Lin Fu bukan lawannya? Du Haoran segera bertanya. Ketika saya mengetahui bahwa Lin Fu ditangkap, Mo Bing, yang bertanggung jawab atas daerah itu, sudah bergegas ke penginapan bersama beberapa orang. Kemudian, saya bertanya kepada bawahan Mo Bing dan mendengar bahwa orang yang membunuh Lin Fu bukanlah, bukan orang itu, tapi seseorang bernama Gu Ying. Status Gu Ying sepertinya cukup tinggi. Ah Dong berkata dengan murung. Apa yang terjadi? Bukankah aku memintamu untuk menyelidikinya? Apakah kamu melakukan kesalahan? Ekspresi Du Haoran menjadi gelap. Saya tidak melakukan kesalahan. Saya benar-benar melihat anak itu memasuki ruangan itu, jadi saya kembali. Ah Dong berkata dengan ekspresi cemberut. Tidak peduli apa, kamu bertanggung jawab atas penangkapan Lin Fu. Du Haoran berkata dengan marah. Tuan muda, saya salah. Ah Dong berkata dengan murung. Pergi dan panggil tetua ketiga kemari, kata Du Haoran. Dengan sangat cepat, Ah Dong memanggil tetua ketiga keluarga Du. Di tengah malam, tetua ketiga secara alami tidak senang, tetapi Du Haoran adalah tuan muda keluarga Du, jadi dia tentu saja tidak akan mengatakan apapun. Tuan muda, ada apa? Saat dia masuk, dia melihat ekspresi Du Haoran tidak benar, jadi tetua ketiga buru-buru bertanya. Aku punya dendam pada seseorang, jadi aku mengirim Lin Fu untuk menanganinya. Siapa sangka Lin Long akan menemukan orang yang salah? Sekarang, dia telah ditangkap oleh pengurus keluarga Mo, Mo Bing. Tetua ketiga, tolong bantu aku melindungi Lin Fu, kata Du Haoran. Sial, ini tengah malam, dan mereka benar-benar melakukan hal seperti ini. Tetua ketiga mengutup dalam hatinya. Namun, Du Haoran adalah tuan muda keluarga Du. Tidak peduli apa, dia harus membersihkannya. Dia segera berkata, jangan khawatir, tuan muda, saya akan segera melakukannya. Tetua ketiga, Lin Fu ditangkap di penginapan Lin Hua. Ah Dong buru-buru berkata, bawa aku ke sana. Tetua ketiga mengerutkan kening dan berjalan keluar. Ah Dong buru-buru mengikuti di belakangnya. Segera, mereka tiba di luar Hualin In. Begitu berada di luar, tetua ketiga menemukan bahwa situasinya tidak tepat. Bukankah mereka adalah bawahan dari tetua keluarga Mo, Mohan? Mengapa mereka ada di sini? Tetua ketiga bertanya dengan heran. Jika tetua keluarga Mo muncul, dia, sebagai tetua keluarga Du, akan berguna. Mereka tidak ada di sini beberapa saat yang lalu, mengapa mereka ada di sini sekarang? Ah Dong juga berkata dengan heran. Sepertinya kamu telah memprovokasi orang yang berkuasa. Kata tetua ketiga dengan dingin. Mengetahui bahwa mereka telah memprovokasi orang yang berkuasa, mereka tidak berani masuk ke dalam. Sebaliknya, mereka menunggu di sudut seberang penginapan Hualin untuk melihat apa yang sedang terjadi. Saat ini, di dalam penginapan Hualin, tetua keluarga Mo, Mohan, telah membawa dua orang bersamanya untuk berdiri di depan Gu Ying. Tetua Mohan, maaf merepotkanmu. Melihat Mohan secara pribadi maju ke depan, Gu Ying mau tidak mau berkata dengan hormat. Saudaraku Gu, tidak perlu bersikap sopan. Kata penatua Mohan sambil tersenyum. Lalu dia bertanya, Saudara Gu, apa yang terjadi? Ini adalah orang di dalam yang mencoba membunuhku. Aku juga menemukan tanda Duman Shen di tubuhnya. Mengatakan demikian, Gu Ying menyerahkan token itu kepada Mohan. Durumah, wajah Mohan mau tidak mau tenggelam. Dia juga mengerti mengapa Mohan memintanya untuk menangani masalah ini, itu hanyalah masalah sepele. Namun, sebagai tetua keluarga Moh, dia tentu saja tidak akan takut pada keluarga Du, jadi di dalam hatinya, dia ingin menangani masalah ini dengan tidak memihak. Dia berjalan masuk dan bertanya dengan suara dingin, apakah kamu dari keluarga Du? Sebagai tetua keluarga Moh, dia tentu saja tidak akan mengenal orang seperti Lin Fu. Saya bukan dari keluarga Du. Lin Fu masih menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, dia agak takut melihat Mohan, tapi dia tahu bahwa dia sama sekali tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Lalu kenapa token ini ada di tubuhmu? Mohan bertanya lagi. Saya mengambilnya, saya tidak tahu itu token Duman Shen, saya hanya berpikir itu kelihatannya bagus. Lin Fu berdalih. Jika itu masalahnya, lalu siapa kamu dan kamu termasuk dalam kekuatan apa? Mohan bertanya lagi. Kali ini, Lin Fu tidak berbicara lagi. Kamu tidak mau bicara, maka aku tidak keberatan menggunakan hukuman pribadi padamu. Mohan berkata dengan dingin. Namun, dia tidak memulai perkelahian di sini, bagaimanapun juga, ini adalah penginapan Hualin, jika dia memulai perkelahian di sini, itu pasti akan mempengaruhi orang-orang yang tinggal di sini. Dia segera berkata kepada Gu Ying, Saudara Gu, ini bukan tempat penyiksaan, apakah kamu bersedia mengikuti kami ke penjara bawah tanah keluargamu? Tentu saja aku bersedia. Gu Ying segera mengangguk. Bagus, kalau begitu kakak Gu ikut dengan kita. Setelah mengatakan itu, Mohan berkata kepada orang yang mengikutinya, ayo pergi ke ruang bawah tanah. Segera, sekelompok orang mengantar Lin Fu keluar dari penginapan Hualin, menuju penjara bawah tanah keluargamu. Lin Long tentu saja tidak mengikuti mereka, lagi pula, dia hanya seorang pengamat. Di luar penginapan Hualin, menyaksikan Lin Fu diantar ke ruang bawah tanah oleh Mohan, wajah tetua ketiga keluarga Du secara alami menjadi jelek. Lin Fu, siapa orang yang mencoba membunuhmu? Tetua ketiga menatap Ah Dong dengan dingin. Baru saja, saya bertanya, itu adalah orang bernama Gu Ying, tapi saya tidak tahu identitasnya. Ah Dong tersenyum pahit. Sambil mengerutkan alisnya, tetua ketiga langsung masuk ke Hualin In. Ah, tetua ketiga, ada apa? Pemilik penginapan yang murung melihat tetua ketiga keluarga Du masuk, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran. Pemilik penginapan, ku dengar seseorang mencoba membunuhmu, dan aku tidak tahu siapa orang itu, dan siapa yang menyebabkan penatua Mohan mengambil tindakan. Tetua ketiga bertanya, itu adalah upaya pembunuhan terhadap seseorang bernama Gu Ying. Saya tidak tahu identitasnya, tapi menurut saya dia pasti seseorang dengan kekuatan besar di luar kota Mosi. Kata pemilik penginapan. Mendengar kata-kata pemilik penginapan, tetua ketiga hanya bisa mengerutkan kening. Namun, keluarga Du di kota Mosi memiliki banyak koneksi, mengetahui nama pihak lain, tentu saja mudah untuk mengetahui identitas pihak lain. Segera, dia keluar dari penginapan. Tidak lama kemudian, dia pergi ke dua tempat, dan setelah mengganggu orang di tengah malam, dia memperoleh informasi, Gu Ying berasal dari keluarga Gu di kota Yugu, yang tidak jauh dari kota Mosi. Keluarga Gu sebenarnya jauh lebih kuat daripada keluarga Du, dan mereka memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Mo. Mendengar informasi ini, wajah tetua ketiga langsung menjadi gelap. Sial, siapa yang tidak ingin membunuh orang seperti dia? Dia mengutup dalam hatinya. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menangani masalah ini, dia langsung kembali ke Du Residence. Melihat mereka berdua kembali, dua orang yang khawatir segera pergi menyambut mereka. Tetua ketiga, bagaimana situasinya? Situasinya tidak baik, Lin Fu membunuh seseorang dari keluarga Gu kota Yugu. Kata tetua ketiga. Keluarga Gu kota Yugu, mendengar kata-kata tetua ketiga, Du Haoran terkejut. Dia juga tahu bahwa ada keluarga Gu di kota Yugu. Hubungan keluarga Gu dengan keluarga Mo tidak buruk, jadi masalah ini sangat merepotkan. Kata tetua ketiga. Lin Fu terkutuk itu, yang tidak ingin membunuh seseorang dari keluarga Gu. Du Haoran langsung menjadi marah. Lin Fu tidak menyebut tuan muda, jadi tuan muda, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Tetua ketiga berkata lagi. Tetua ketiga, apakah kamu mengetahui hal ini? Du Haoran mau tidak mau bertanya. Tidak, itu hanya tebakan. Jika Lin Fu menyebutmu, Mohan pasti sudah mati-matian pergi ke du Residence kami. Kata tetua ketiga. Kamu Han, mengapa Mohan sendiri yang mengambil tindakan? Mendengar bahwa itu adalah tetua keluarga Mo, Du Haoran terkejut. Dengan hubungan antara keluarga Mo dan keluarga Gu, itu tidak aneh. Kata tetua ketiga. Sialan, Lin Fu sialan itu. Du Haoran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk Lin Fu. Tuan muda, masalah ini masih membutuhkan tuan tua untuk mengambil tindakan secara pribadi. Tetua ketiga mengingatkan. Tetua ketiga, kamu, bantu aku. Mendengar kata-kata tetua ketiga, wajah Du Haoran tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dia tahu jika ayahnya mendengar tentang masalah ini, dia pasti akan mengambil cambuk dan memukulinya. Tidak apa-apa, kalau begitu saya akan membantu Anda berbicara dengan tuan tua. Namun, tuan muda, Anda juga perlu bersiap. Kata tetua ketiga dan berjalan keluar. Mendengar kata-katanya, wajah Du Haoran secara alami bergerak-gerak lagi. Segera, tetua ketiga tiba di pintu patriar keluarga Du, kamar Dumeng. Meskipun dia tidak ingin mengganggu Dumeng saat ini, dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Sambil menghela nafas ringan, dia melangkah maju dan mengetuk pintu Dumeng. Siapa? Di tengah malam, suara Dumeng yang sangat tidak puas datang dari dalam. Tuan, ada masalah penting yang ingin saya laporkan kepada Anda. Kata tetua ketiga. Ada apa? Tunggu sampai besok. Dumeng berkata dengan dingin. Tuan, ini tentang Tuan Muda. Kata tetua ketiga. Apa? Mendengar ini, Dumeng tiba-tiba duduk. Dia tahu bahwa Du Haoran pasti telah menyebabkan masalah besar, jika tidak, tetua ketiga tidak akan datang menemukannya saat ini. 1587. Tidak lama kemudian, Dumeng keluar dan berkata dengan wajah cemberut, apa yang sebenarnya terjadi. Seperti ini. Pada siang hari, Tuan Muda berkonflik dengan seseorang. Pada malam hari, dia mengirim Lin Fu untuk mencari masalah dengan orang itu. Tanpa diduga, Lin Fu membunuh orang yang salah. Orang yang salah adalah anggota Gu Yu Gu Cheng. Klan, karena tetua klan Mo, Mo Han, secara pribadi pergi ke Kedai Hualin. Kata tetua ketiga dengan singkat. Apa? Dia benar-benar pergi untuk membunuh anggota klan Gu. Mendengar kata-kata tetua ketiga, wajah Dumeng berkedut. Hari-hari ini, orang-orang dari klan Gu datang ke klan Mo untuk mendiskusikan beberapa masalah. Sebagai kepala klan duklan, dia menyadari hal ini. Dia tidak menyangka dua orang akan mengirim seseorang untuk membunuh orang dari keluarga Gu ini. Motherf Asteriskar, orang ini benar-benar punya nyali seperti macan tutul. Dumeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, lalu menatap tetua ketiga dan berkata, di mana dia? Tuan Muda ada di kamarnya sendiri, jawab tetua ketiga. Dumeng mengerutkan alisnya dan berjalan menuju kamar duha orang. Dengan sangat cepat, dia sampai di luar kamar duha orang. Melihat ayahnya berjalan mendekat, bagaimana mungkin duha orang masih duduk diam. Dia buru-buru keluar. Kamu bajingan kecil, kamu membunuh siapapun, tetapi kamu benar-benar pergi untuk membunuh anggota klan Gu. Melihat duha orang, Dumeng langsung marah. Ayah, ayah tidak bisa menyalahkanku dalam hal ini. Ini kesalahan Lin Fu karena buta. Alih-alih membunuh karakter utama, dia malah membunuh orang-orang dari klan Gu. duha orang buru-buru berteriak. Dia memikirkan sesuatu dan berkata, juga, Ah Dong juga bersalah. Dia sebenarnya ingat ruangan yang salah. Tuan muda, saya tidak salah mengingatnya. Ah Dong dengan cepat berteriak. Dia mengira duha orang telah melupakannya. Siapa yang mengira duha orang akan menyebut dia pada saat genting? Kalian, benar-benar membuatku marah, kata Dumeng dengan marah. Kemudian, dia berkata kepada penjaga yang sudah keluar, bahwa Ah Dong pergi dan hukum dia dengan 50 pukulan tongkat. Ya, kedua penjaga itu segera menarik Ah Dong pergi. Kenapa aku satu-satunya? Ah Dong sangat tertekan. 50 cambukan bukanlah hukuman yang ringan, dan dia tidak diizinkan meminum pil kekuatan. Setelah dicambuk, pantatnya pasti retak. Sial, jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan memprovokasi bocah itu di siang hari. Saat ini, dia sangat menyesal. Juga, kamu, Dumeng menunjuk ke arah duha orang dan berkata, kamu akan dikurung selama sebulan. Tidak, tiga bulan. Tentu saja, dia tidak tahan bersikap kejam terhadap putranya sendiri, tetapi dia harus dihukum. Ayah, aku akan pergi ke tempat penatua CNC untuk berpartisipasi dalam ujian besok. Duha orang memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, Hem, tidak apa-apa. Dumeng mengerutkan kening, lalu berkata kepada tetua ketiga, tetua ketiga, awasi dia besok. Jangan biarkan dia menimbulkan masalah. Ya, tetua ketiga dengan cepat merespons. Ayah, ini masalah sepele. Yang terpenting saat ini adalah menangani Linfu, kata duha orang. Linfu telah ditangkap. Jika dia menjualnya, itu bukan masalah kecil. Bagaimanapun, mereka melawan kelanggu. Tentu saja aku tahu itu. Aku tidak perlu kamu memberitahuku, kata Dumeng dengan marah. Duha orang tidak berani berbicara setelah mendengar apa yang dikatakan Dumeng. Tuan tua, sekarang kita tinggal melihat apakah Linfu akan menghiasi, mengkhianati Tuan Muda dan yang lainnya, kata tetua ketiga. Itu benar, Dumeng mengangguk. Saat ini, amarahnya sudah sedikit meredah. Jika Linfu mengkhianati mereka, saya pribadi akan pergi dan mencari Guying. Kata Dumeng. Mendengar ini, Duha orang tentu saja sangat gembira, karena jika ayahnya melapor, segalanya akan lebih mudah. Dia tidak ingin kelanggu diam-diam mengirim orang untuk menimbulkan masalah baginya. Saat ini, di ruang bawah tanah klan Mo, Linfu dikurung di ruang bawah tanah, dan orang yang menginterogasinya tetaplah Mohan. Tetua Mohan, orang ini benar-benar anggota kelandu. Namanya Linfu. Saat ini, Mo Bing berbisik di telinga Mohan. Mohan pasti akan mengirim orang untuk menyelidikinya, dan pada saat itu, dia pasti akan mengetahui identitas Linfu, jadi dia hanya mengatakannya saat ini. Tentu saja, Mohan dengan dingin mendengus dalam hatinya. Kemudian dia melihat ke arah Linfu dan berkata, saya akan bertanya lagi, siapa kamu, kamu termasuk dalam kekuatan apa, dan mengapa kamu membunuh Guying. Saya dari kota Dongming di timur, karena saya pernah berkonflik dengannya sebelumnya, jadi saya ingin membunuhnya. Kata Linfu. Sepanjang jalan, dia memikirkan tindakan balasan, jadi dia membuat omong kosong seperti itu. Kamu bohong? Kamu adalah anggota Duklan. Mohan menunjuk ke arahnya dan berkata, Aku tidak berbohong. Linfu berkata dengan cepat. Apakah kamu ingin aku memanggil seseorang dari Duklan untuk menemuimu? Mohan bertanya. Mendengar perkataan Mohan, Linfu tidak berani berbicara, karena jika dia memanggil seseorang untuk menghadapinya, dia pasti akan ketahuan. Yah, aku memang anggota Duklan. Linfu berkata tanpa daya. Sangat bagus. Melihat dia mengakuinya, Mohan mengangguk, lalu bertanya lagi, lalu mengapa kamu membunuh Gu Ying? Saya memang punya konflik dengannya, jadi saya ingin membunuhnya. Kata Linfu. Saudaraku Gu, apakah kamu memiliki konflik dengannya? Mohan memandang Gu Ying dan bertanya. Tidak, ini pertama kalinya aku melihat orang ini. Gu Ying menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu berbohong? Mohan bertanya lagi. Dia orang besar, tentu saja dia tidak akan mengingat orang kecil seperti saya. Kata Linfu. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, maka kamu hanya bisa menyalahkanku karena telah menghukumu. Kata Mohan, lalu langsung memerintahkan, masukkan batang bambu ke jarinya. Begitu perintah ini dikeluarkan, seseorang segera datang dan mengambil sebatang bambu dan menusukkannya ke jari Linfu. Ah 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 ah. Di tengah teriakan tersebut, lima batang bambu tiba-tiba dipaku ke lima jari Linfu. Pada saat ini, Linfu sangat kesakitan hingga dia merasa pusing, meskipun dia adalah seorang seniman bela diri, dia belum meminum pil kekuatan apapun, jadi dia tidak berbeda dari orang biasa. Namun, dia masih sangat keras kepala, masih bersikeras bahwa dia memiliki konflik dengan Gu Ying. Wajah Mohan menjadi dingin, dan sekali lagi berkata, paku lima jari lainnya ke dalam batang bambu. Begitu suaranya turun, pria itu menancapkan lima batang bambu lainnya ke lima jari Linfu lainnya. Ah 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 ah. Setelah serangkaian teriakan, lima tusuk bambu dipaku ke lima jari Linfu lainnya. Kali ini, Linfu hampir pingsan. Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Kata Mohan. Saya benar-benar memiliki konflik dengannya sebelumnya, Linfu menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengatakannya. Neneknya, kamu masih keras kepala, pergi dan masukkan lima lainnya. Tidak, langsung potong tangan kanannya. Mohan sangat marah sehingga dia langsung mengucapkan kata-kata seperti itu, dia tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersama Linfu di sini. Saat itu juga, Al Gojo langsung membawa pedang lebar yang bersinar. Begitu dia melihat pedang lebar ini, Linfu sangat terkejut hingga tubuhnya gemetar. Jika dia benar-benar memotong tangan kanannya, dia akan menjadi setengah sia-sia dalam hidup ini. Hatinya ketakutan, setelah Al Gojo mengangkat pedang di tangannya, dia akhirnya tidak tahan lagi, dia buru-buru berteriak, Biar ku beritahu. Aku akan memberitahumu. Melihatnya seperti ini, Mohan memberi isyarat kepada Al Gojo untuk meletakkan pedangnya, bukankah akan lebih baik jika kamu melakukan ini lebih awal. Lalu wajahnya menjadi dingin, mengapa kamu membunuh Guying? Linfu segera berkata, seperti ini. Tuan muda keluargaku yang memintaku pergi ke Hualin In untuk membunuhnya. Apa? Duhaoran dari keluarga duanda ingin membunuh Guying? Mendengar kata-kata seperti itu, Mohan mau tidak mau meninggikan suaranya. Guying datang ke keluarga Mohan untuk melakukan kontak dengannya, jika sesuatu terjadi pada Guying, sebagai tetua, akan sulit baginya untuk melarikan diri, jadi ketika dia mendengar bahwa duhaoranlah yang mengirim orang untuk membunuhnya, bagaimana caranya bisakah dia tidak marah? Mengetahui bahwa Mohan telah melakukan kesalahan, Linfu segera berkata, Salah. Salah? Aku menemukan ruangan yang salah, target pembunuhanku bukanlah dia. Pada titik ini, Linfu secara alami melihat bahwa dia menemukan orang yang salah, Tentu saja, dia tahu bahwa itu adalah kesalahan Ah Dong. Ah Dong ini, jika aku kembali hidup, aku pasti akan membuatmu terlihat baik, dia mengutuk dalam hatinya. Oh, lalu siapa yang ingin kamu bunuh? Mohan mau tidak mau bertanya. Mungkinkah duhaoran ingin membunuh adik laki-laki itu, dan karena adik laki-laki itu bertukar kamar denganku, maka kecelakaan ini terjadi. Saat ini, pemikiran seperti itu muncul di benak Guying. Namun, karena dia merasa Linlong enak dipandang, jadi dia tidak berpikir untuk mengatakan hal seperti itu. Aku, aku juga tidak tahu, aku hanya mengikuti nomor kamar yang mereka berikan padaku. Lalu datang ke kamar itu. Linfu berkata dengan muram. Sepertinya pasti ada kesalahan. Bagaimana menurutmu, saudara Gu? Mohan segera melihat ke arah Guying dan berkata. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Du di kota Mo si tidak lemah, dan keluarga Gu juga merupakan kekuatan besar di kota Yugu, jadi dia tentu saja senang bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tentu saja, semua ini bergantung pada Guying, jika Guying ingin dia menyelidikinya, dia tentu akan melakukannya tanpa memihak. Saya ingin Penatua Mo terus menyelidikinya, kata Guying sambil mengerutkan kening. Dia merasa masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, jika pihak lain benar-benar datang untuknya, bukankah terlalu mudah baginya untuk melepaskan pihak lain? Dan jika pihak lain memiliki motif tersembunyi, maka lebih penting lagi untuk mengetahuinya, jika tidak, akan terlambat jika pihak lain merugikan keluarga Gu. Oleh karena itu, meskipun dia merasa pihak lain seharusnya datang untuk Linlong, dia tetap merasa bahwa dia tidak boleh gegabuh, dan harus menyelidikinya sampai akhir. Karena Saudara Gu berpendapat demikian, maka Mo Han akan terus menyelidikinya. Mo Han segera berkata, Namun, bagaimanapun juga, Du Haoran adalah tuan muda keluarga Du, jadi dia harus melakukan perjalanan. Dia segera berkata kepada Gu Ying, Saudara Gu, harap tunggu di luar. Saya akan membawa tuan muda keluarga Du, Du Haoran, kemari dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Baiklah, Gu Ying mengangguk. Meskipun dia tahu jika Mo Han pergi, pihak lain pasti akan memikirkan cara untuk membuat Mo Han memihak mereka, tapi dia tidak bisa mengikuti pihak lain begitu saja. Segera, Mo Han membawa anak buahnya dan menuju ke Diamandu. Tidak lama kemudian, mereka sampai di depan Du Residence, dan saat ini, langit sudah cerah. Masalah kedatangan Mo Han ke Kediamandu segera sampai ke telinga Dumeng. Benar saja, dia tetap datang. Dumeng Fronit. Dia sudah lama merasa bahwa kemungkinan Mo Han secara pribadi datang ke Du Residence mereka sangat tinggi, dan tentu saja, semuanya berjalan sesuai harapannya. Tentu saja, Dumeng mengundang Mo Han masuk. Setelah berbasa-basi, Mo Han langsung ke pokok permasalahan. Sejujurnya, Mo Han ada di sini untuk Tuan Muda Keluarga Du. Mo Han menjelaskan masalahnya secara mendetail sekali lagi. Setelah itu, dia melihat ke arah Dumeng, menunggu untuk melihat apa yang dia katakan. 1588. Dumeng berpura-pura terkejut, apakah ada hal seperti itu? Seseorang dari Keluarga Du kita pergi ke penginapan Hualin untuk membunuh seseorang dari Keluarga Gu. Itu benar. Selain itu, orang-orang kami telah memastikan bahwa orang yang pergi untuk membunuh adalah Lin Fu dari Keluarga Du Anda. Setelah interogasi kami, Lin Fu juga dengan jujur mengakui bahwa putra Anda, Du Haoran, yang memerintahkan dia untuk membunuh Gu. Ying, tentu saja, dia pergi untuk membunuh orang lain dan secara tidak sengaja menikam Gu Ying. Penatua Mo Han segera berkata, Lin Fu ini sebenarnya mengaku. Dumeng terkejut. Dia segera mengeraskan hatinya dan berkata, saya khawatir orang itu berbohong. Keluarga Du kita tidak memiliki orang seperti Lin Fu. Dia menjebak kita. Setelah mengatakan itu, dia segera melihat ke arah pengurus rumah tangga dan berkata, pengurus rumah tangga, pergi dan tanyakan apakah ada orang bernama Lin Fu di Keluarga Du kita. Setelah beberapa saat, pengurus rumah tangga kembali dan berkata, keluarga Du kami memang memiliki seseorang bernama Lin Fu. Sebelumnya, ketika dia mendengar kata-kata ini, bagaimana mungkin Mo Han tidak mengetahui apa yang Dumeng rencanakan. Tentu saja, inilah yang Dumeng dan pengurus rumah tangganya telah diskusikan sebelumnya. Kalau tidak, pengurus rumah tangga tidak akan tahu harus menjawab apa. Oh, lalu apa yang dia lakukan di Keluarga Du kita sebelumnya? Dumeng mengerutkan kening. Dia biasa melakukan pekerjaan serabutan di dapur. Beberapa hari yang lalu, karena dia melakukan kejahatan, dia dikeluarkan dari Keluarga Du kami, kata pengurus rumah tangga. Tetua Mo Han, lihatlah, pria itu telah meninggalkan Keluarga Du kita. Menurutku suasana hatinya sedang buruk, jadi dia memutuskan untuk merampok orang lain. Tetapi siapa yang tidak mau merampok? Mengapa dia pergi dan merampok seseorang dari Keluarga Gu? Saya hanya bisa mengatakan bahwa dia buta. Hal yang paling menyebalkan adalah dia benar-benar menjebak Keluarga Du kita. Dumeng berkata dengan marah, seolah dialah korbannya. Setelah jeda singkat, Dumeng melanjutkan, tetapi, apapun yang terjadi, ini ada hubungannya dengan Keluarga Du kami. Jadi, Tetua Mo Han, tolong bantu kami meminta maaf kepada Keluarga Gu. Dumeng ini benar-benar tidak tahu malu. Dia sebenarnya mengabaikan semua tanggung jawab. Mo Han sedikit mengernyit. Tapi, Kepala Keluarga Du, menurutku kita harus bertanya pada putramu Du Haoran. Kata Mo Han. Karena Linfu mengatakan bahwa Du Haoran adalah dalangnya, dia harus menemui Du Haoran. Karena Penatua Mo Han telah memerintahkan, secara alami aku akan mematuhinya. Dumeng segera berkata kepada pengurus rumah tangga, pergi dan telepon Du Haoran. Segera, Du Haoran dipanggil. Tetua Mo Han, ada urusan apa kamu denganku? Du Haoran berpura-pura bingung dan bertanya. Seperti ini, seseorang mencoba membunuh Gu Ying, tetapi ditangkap, dan sekarang orang itu berkata bahwa kamu lah yang memerintahkan dia untuk melakukannya, apakah ada hal seperti itu? Mo Han memandang Du Haoran dan bertanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Ini hanyalah fitnah. Saya adalah Tuan Muda yang bermartabat dari keluarga Du. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Du Haoran segera berteriak. Orang itu bernama Lin Fu, apakah kamu yakin tidak memerintahkannya? Mo Han mengerutkan kening. Saya yakin, seratus persen yakin. Setelah Lin Fu diusir oleh keluarga Dukami, saya belum melihatnya sama sekali. Bagaimana mungkin saya bisa menyuruhnya berkeliling? Du Haoran berkata dengan marah. Melihat reaksi Klandu, Mo Han tidak berencana bertanya lebih jauh. Dimengerti. Mo Han, aku pamit dulu. Setelah mengatakan itu, Mo Han keluar, dan Dumeng secara alami mengikuti di belakangnya untuk mengirimnya keluar. Setelah Mo Han pergi, Dumeng akhirnya merasa lega. Lin Fu itu, dia benar-benar mengaku, ah penuh kebencian. Du Haoran mengutup di belakangnya. Tutup mulutmu. Dumeng langsung memarahi Mo Han saat mendengar ini. Jika bukan karena Anda yang membuat masalah, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi di tengah malam? Du Haoran tidak berani mengatakan apapun dan hanya tutup mulut. Setelah Mo Han kembali ke ruang bawah tanah, Gu Ying buru-buru bertanya. Tetua Mo Han, bagaimana kabarnya? Patriar keluarga Du mengatakan bahwa pria ini diusir dari keluarga Du beberapa hari yang lalu, jadi apapun yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan keluarga Du. Kata Mo Han. Mendengar kata-kata seperti itu, Gu Ying hanya bisa mengerutkan kening. Dia tidak percaya Lin Fu berani membunuhnya tanpa dukungan keluarga Du. Kalau begitu aku harus merepotkan penatua Mo Han untuk menginterogasi Lin Fu dengan hati-hati. Kata Gu Ying. Dia tentu saja tidak mau dibodohi seperti ini. Baiklah, Mo Han menganggup dan kembali ke ruang bawah tanah. Setelah memasuki ruang bawah tanah, dia menatap Lin Fu dan berkata. Lin Fu, aku menemui keluarga Du dan bertanya kepada mereka. Kepala keluarga Du, Du Meng, mengatakan bahwa kamu bukan anggota keluarga Du dan kamu diusir beberapa hari yang lalu. Mendengar kata-kata seperti itu, tubuh Lin Fu jelas bergetar. Karena keluarga Du tidak mengajarimu, lalu siapa yang melakukannya? Atau itu perilaku pribadimu? Mo Han meninggikan suaranya dan berteriak. Benar saja, Tuan Mudadu Haoran dari keluarga Du yang memberi instruksi padaku. Lin Fu mengertakkan gigi dan berkata. Saat ini, dia secara alami sangat membenci keluarga Du. Lalu, apakah kamu punya bukti? Mo Han berkata dengan dingin. Bukti. Mendengar kata-kata seperti itu, wajah Lin Fu menjadi jelek. Bagaimana dia bisa punya bukti? Tidak, Mo Han berkata tanpa daya. Kalau begitu, itu adalah kelakuanmu sendiri. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan tinggal di ruang bawah tanah. Setelah mengucapkan kata-kata seperti itu, Mo Han meninggalkan ruang bawah tanah. Wajah Lin Fu secara alami menjadi lebih jelek. Jika suatu hari nanti aku meninggalkan keluarga Du, aku, Lin Fu, pasti akan mendapat masalah denganmu. Lin Fu berkata dengan marah di dalam hatinya. Meskipun dia tahu bahwa tidak mungkin meninggalkan ruang bawah tanah, lebih baik aman daripada menyesal. Setelah Mo Han keluar, dia berkata kepada Gu Ying, Lin Fu tidak punya bukti, jadi dia tidak bisa bersaksi melawan Lin Haoran. Jadi, masalahnya hanya bisa seperti ini. Mendengar kata-kata seperti itu, Gu Ying mengerutkan kening. Dia tahu Mo Han telah berusaha semaksimal mungkin, jadi dia tidak ingin mempersulit Mo Han. Dia segera berkata, malam ini, saya telah menyusahkan pena tua Mo Han. Saudaraku Gu, jangan katakan itu. Mo Han tidak bisa menahan tawa. Tetua Mo Han, suatu hari nanti, aku akan mentraktirmu makan di penginapan Phoenix mabuk. Aku akan berterima kasih padamu. Mengatakan ini, Gu Ying keluar dari ruang bawah tanah. Hal ini pasti ada hubungannya dengan keluarga Du. Saya harus memberi tahu Patriark tentang masalah ini dan membiarkan dia mewaspadai keluarga Du. Dalam perjalanan pulang, hati Gu Ying berkelebat dengan pemikiran seperti itu. Begitu dia kembali ke penginapan, dia menemukan seseorang untuk menyampaikan berita ini ke keluarga Gu. Kembali ke penginapan, Gu Ying, yang tidak tidur sepanjang malam, ingin kembali tidur, tetapi dia menemukan bahwa Lin Long telah bangun pagi-pagi sekali. Dia segera menyapa Lin Long, saudara Lin, kemana kamu akan pergi pagi-pagi sekali. Hari ini, Penatua Xieze menerima murid. Saya akan mencoba keberuntungan saya dan melihat apakah saya dapat diterima sebagai murid. Lin Long berkata sambil tersenyum. Kamu belajar cara menggunakan Rune. Mendengar perkataan Lin Long, Gu Ying sedikit terkejut. Ya, saya baru saja mempelajari Rune sederhana, kata Lin Long. Itu tidak terlalu buruk, Gu Ying memuji. Dari sudut pandangnya, mereka yang bisa mempelajari Rune adalah orang jenius, jadi dia tentu saja mengagumi Lin Long. Dengan pujian seperti itu, dia merasa tidak buruk berteman dengan Lin Long. Saudara Kugu, apa yang terjadi tadi malam? Apakah orang itu mengaku? Lin Long bertanya. Dia tentu saja penasaran dengan hasil tadi malam. Orang itu mengaku. Dia mengatakan bahwa keluarga Du di kota Mosilah yang memerintahkan dia melakukan hal itu, tetapi keluarga Du bersikeras bahwa dia berbohong. Pada akhirnya, orang itu dikurung di penjara bawah tanah. Kata Gu Ying. Kalau begitu, kakak Gu, bagaimana menurutmu? Lin Long bertanya lagi. Saya pikir masalah ini ada hubungannya dengan keluarga Du. Karena orang itu tidak memiliki bukti, dan keluarga Du bertindak tanpa malu-malu. Inilah hasilnya. Gu Ying menghela nafas. Apakah begitu? Lin Long mengangguk, lalu bertanya, apakah keluarga Du sangat berkuasa di kota Mosi? Biasa saja, hanya kekuatan kecil. Kata Gu Ying. Setelah beberapa kata lagi, Lin Long meninggalkan Hualin In dan menuju halaman CSE. Tidak lama kemudian, dia sampai di depan halaman CSE. Saat ini, ada dua orang lainnya berdiri di depan pintu. Melihat Lin Long, kedua orang itu bertanya, siapa kamu? Ada apa? Saya Lin Li. Saya di sini untuk penilaian hari ini. Lin Long menjawab. Lin Li. Setelah bergumam, salah satu dari dua orang itu mengambil selembar kertas di tangannya. Setelah memastikan bahwa Lin Li benar-benar ada, dia membiarkan Lin Long masuk. Memasuki halaman, Lin Long menemukan sudah ada lebih dari 20 orang di dalam. Namun, itu bukanlah akhir. Beberapa saat kemudian, 20 orang lainnya datang. Kalau lebih dari 50 orang, jumlah orang yang masuk berkurang. Dua orang hampir menjadi orang terakhir yang masuk. Dia memiliki sepasang mata panda, dan sepertinya dia tidak bisa tidur nyenyak tadi malam. Ketika dia masuk dan melihat Lin Long juga ada di sana, dia secara alami memelototi Lin Long. Jika tatapan tajam bisa membunuh, Lin Long mungkin akan tertipu. Setelah beberapa saat, salah satu dari dua orang yang dilihat Lin Long kemarin berdiri di halaman dan berkata, Semuanya, harap berbaris dalam dua baris di depan saya. Guru siap untuk penilaian. Mendengar kata-katanya, semua orang berdiri di depannya. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut keluar. Ketika dia datang ke depan semua orang, dia duduk di kursi berlengan yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah duduk, lelaki tua itu berkata dengan suara rendah, Saya penatua siese dari keluargamu. Salam, guru, semua orang berkata dengan tergesa-gesa. Siese melambaikan tangannya. Meskipun kamu di sini, kamu mungkin tidak bisa menjadi muridku. Jadi, jangan katakan itu dulu. Setelah jeda singkat, dia berkata, Baiklah, sekarang, orang pertama di sebelah kiri, silakan maju beberapa langkah. Orang pertama di sebelah kiri buru-buru maju beberapa langkah. Baiklah, sekarang mulai aktifkan kutukan rune yang sudah kamu kuasai, kata siese segera. Orang itu segera mengambil posisi kuda dan membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Setelah berteriak pelan, dia mendorong kedua tangannya ke depan. Di saat yang sama, sebuah rune yang sepertinya terbentuk dari segel tangannya menghilang di depannya. Tidak buruk, siese mengangguk. Dengan pengalamannya, dia tidak perlu bertanya untuk mengetahui kutukan apa yang digunakan orang lain. Kalau begitu, guru, apakah saya lulus? Kata orang itu dengan gembira. Ya itu bagus, siese mengangguk dan berkata, selanjutnya. Dengan sangat cepat, orang berikutnya berjalan ke posisi sebelumnya. Kemudian, dia pun mengambil posisi kuda dan membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Lalu, dia mendorong kedua tangannya ke depan lagi. Namun, kali ini, jelas tidak ada rune yang membentuk segel. Keadaan ini menyebabkan keringat dingin mengucur di keningnya. Guru, bolehkah saya mencoba lagi? Dia buru-buru bertanya. 1589 Sambil mengerutkan kening, siese berkata, aku akan memberimu kesempatan lagi. Orang itu kembali mengambil posisi kuda, membentuk segel tangan, dan mendorong ke depan lagi. Namun hasilnya sama seperti sebelumnya. Guru, saya benar-benar bisa mengaktifkan kutukan itu. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya pasti terlalu gugup, kata orang itu buru-buru. Tanpa diduga, siese berkata dengan dingin, tidak perlu mencoba lagi. Aku, aku benar-benar bisa melakukannya. Orang itu sangat cemas hingga dia hampir menangis. Jadi bagaimana jika kamu bisa mengaktifkan kutukan sebelumnya? Jika kamu tidak bisa mengaktifkannya sekarang, itu berarti fondasimu tidak kokoh. Aku, siese, tidak akan menerima murid seperti itu. Kembalilah dan berlatih lagi, siese mengerutkan kening. Mendengar ini, orang itu tidak berani berkata apa-apa. Dia hanya bisa keluar dengan sedih. Berikutnya. Setelah beberapa saat, giliran Linlong. Linlong secara alami berdiri di posisi itu. Namun, dia tidak mengambil sikap kuda seperti yang lainnya. Sebaliknya, dia membentuk segel tangan dan mendorong ke depan dengan kedua tangannya. Anak ini pasti tidak bisa mengaktifkan kutukannya. Du Haoran, yang sedang menatap Linlong, mengutuk dalam hatinya. Karena Linlong, dia hampir ditangkap kemarin dan tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Tentu saja, dia sangat membenci Linlong. Namun, yang membuatnya tertekan adalah setelah Linlong mendorong dengan kedua tangannya, Rune terbentuk di segel tangannya dan menghilang di depannya. Ini berarti Linlong bisa mengaktifkan kutukan Rune. Tidak buruk, tidak buruk. Siese mengangguk, dan senyuman muncul di wajahnya. Linlong bisa mengaktifkan kutukan tanpa mengambil posisi kuda. Ini hanya berarti bahwa fondasi Linlong lebih baik daripada mereka yang memilikinya. Siese tentu saja senang. Itu hanya tidak mengambil sikap kuda. Saya, Du Haoran, juga bisa melakukannya. Pikir Du Haoran. Setelah beberapa saat, giliran Du Haoran. Untuk bersaing dengan Linlong, Du Haoran tidak mengambil sikap kuda. Sebaliknya, dia membentuk segel tangan dan mendorong ke depan seperti Linlong. Namun, yang membuat wajahnya menjadi jelek adalah Rune itu tidak membentuk segel tangan. Jelas sekali dia telah gagal. Kegagalan seperti itu membuatnya berkeringat dingin. Dia buru-buru berkata, Guru, saya melakukan kesalahan. Bisakah Anda memberi saya kesempatan lagi? Tentu, kata Siese tanpa ekspresi. Dia secara alami tahu bahwa Du Haoran adalah putra Dumeng. Kali ini Du Haoran tidak berani meniru Linlong. Sebaliknya, dia mengambil posisi kuda yang kokoh dan mendorong dengan kedua tangannya. Apa yang membuatnya menghela nafas lega adalah pada saat berikutnya, Rune itu terbentuk menjadi cetakan tangan. Fiu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Ya, lumayan. Siese mengangguk. Segera setelah itu, orang berikutnya muncul. Butuh beberapa waktu sebelum semua orang dinilai. Dari lebih dari 50 orang, lebih dari 30 orang telah tersingkir. Dengan kata lain, hanya 20 orang yang menjadi murid Siese. Bisa dibayangkan betapa sulitnya menguasai segel kutukan Rune. Baiklah, mulai sekarang, kamu adalah muridku, kata Siese. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan. Untuk memverifikasi kekuatan Anda, saya akan mengadakan kompetisi seni bela diri hari ini, memungkinkan Anda para murid baru untuk belajar satu sama lain. Berdebat, mata Du Haoran berbinar saat memikirkan sesuatu. Dia menatap Linlong dan berkata, Nak, aku pasti akan menemukan kesempatan untuk berurusan denganmu nanti. Dia menyadari bahwa kutukan Rune Linlong tidak kuat, jadi dia secara alami memiliki ide seperti itu. Kemudian, Siese membawa mereka ke lapangan seni bela diri di sampingnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Du Haoran mendatangi salah satu dari dua pemuda yang merekrut kemarin dan bertanya dengan suara rendah, Saudara senior Mujian, apakah kutukan Rune Bocah itu kuat? Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah Linlong. Kutukan Rune Bocah itu sangat biasa. Itu sebabnya dia bisa menggunakannya begitu saja sekarang, kata Mujian. Dengan pengalaman dan kekuatannya, dia secara alami dapat melihat betapa kuatnya kutukan Rune Duta Besar Linlong. Kalau begitu, siapa yang punya peluang menang lebih tinggi antara aku dan dia? Du Haoran bertanya lagi. Dia tidak ingin bertarung dalam pertarungan yang dia tidak yakin bisa menangkan, jadi dia datang untuk bertanya pada kakak senior ini. Haoran, tentu saja peluangmu lebih tinggi. Menurutku peluangmu untuk menang adalah 90%, kata Mujian sambil tersenyum. 90%? Itu bagus. Du Haoran segera merasa lega. Tidak lama kemudian, kompetisi dimulai. Sebelum kompetisi, Sieze berkata lagi, kamu bisa memilih lawan dengan bebas, atau kamu bisa muncul satu per satu sesuai antrian tadi. Hal ini membuat Du Haoran semakin bahagia. Namun, dia tidak langsung naik. Setelah suara Sieze turun, seorang murid berjalan ke tengah kerumunan. Dia memandang murid-murid baru di sekitarnya dan berkata, saya Wei Xiong. Saya ingin tahu kakak laki-laki mana yang akan memberi saya wajah. Biarkan aku. Begitu suaranya turun, seorang pemuda segera keluar. Setelah pertukaran sopan, keduanya segera mulai berkelahi. Setelah beberapa putaran, dada pemuda itu terkena telapak tangan Wei Xiong. Linlong dengan jelas melihat bahwa setelah serangan telapak tangan ini, jelas ada kutukan rune di dada pemuda itu. Aku kalah, kata pemuda itu dengan ekspresi jelek. Terima kasih telah membiarkanku menang. Wei Xiong secara alami penuh dengan senyuman. Wei Xiong menantang murid berikutnya. Setelah beberapa putaran, seseorang yang tampak seperti kepala pelayan berjalan ke pintu masuk lapangan seni bela diri dan berkata, Tuan, Pena Tua Mohan sedang mencari Anda. Oh, biarkan dia menunggu sebentar. Aku akan segera pergi, jawab Sieze. Sieze berdiri dan memberikan beberapa instruksi lagi kepada murid-murid baru sebelum berjalan keluar ruangan. Saat Sieze keluar, mata Du Haoran berbinar. Ini adalah kesempatan sempurna untuk memberi pelajaran pada Linlong. Oleh karena itu, saat kaki Sieze pergi, dia segera berjalan dengan tidak sabar. Tuan Mudadu, apakah Anda akan bersaing dengan saya? Orang yang menang tadi bertanya ketika dia melihat Du Haoran berjalan mendekat. Kamu, turunlah. Aku punya lawan, kata Du Haoran dingin. Setelah mendengar ini, bagaimana mungkin orang tersebut masih berani berdiri di tengah? Dia segera keluar. Du Haoran memandang Linlong di antara kerumunan dan berkata, Linli, apakah kamu berani bersaing dengan saya? Dia sangat membenci Linlong, jadi dia secara alami mengingat nama Linlong di dalam hatinya. Tentu saja bisa. Namun, tangan dan kaki tidak memiliki mata. Aku takut akan melukaimu, kata Linlong sambil tersenyum tenang. Kamu bisa melukaiku. Du Haoran mencibir. Dia tidak merasa bahwa Linlong kuat, dan Mojian mengatakan bahwa kutukan rune miliknya lebih kuat daripada Linlong. Bagaimana dia bisa takut pada Linlong? Melihat Linlong tidak bergerak, Du Haoran berkata lagi, Nak, apakah kamu berani datang? Tentu saja aku bisa. Namun, aku tidak akan mengambil tindakan tanpa taruhan, kata Linlong dengan tenang. Taruhan, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Mendengar kata-kata Linlong, mata Du Haoran berbinar. Sebelumnya, dia hanya ingin memberi pelajaran pada Linlong. Dia tidak menyangka Linlong berani bertaruh dengannya. Linlong jelas-jelas sedang mendekati kematian. Perjudian pada dasarnya vulgar. Mengapa kita tidak bertaruh bahwa siapapun yang kalah akan memanggil, kakek, yang lain ketika mereka bertemu di masa depan? Linlong berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Linlong, orang-orang di sekitarnya tercengang. Siapapun yang kalah akan sangat malu untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Melihat Du Haoran tertegun, Linlong berkata lagi, Kenapa? Kamu tidak berani bertaruh? Aku yakin. Kenapa aku tidak bertaruh? Du Haoran berkata dengan dingin. Dia percaya bahwa dia tidak akan kalah. Bagaimana mungkin dia tidak bertaruh? Karena itu masalahnya, mari kita mulai. Saat dia berbicara, Linlong berjalan di depan Du Haoran. Nak, kamu berani bertaruh denganku. Kamu celaka. Sambil mencibir, tangan Du Haoran segera membentuk segel tangan dan menyerbu ke arah Linlong. Melihat ini, Linlong juga membentuk segel tangan dan menyerang ke depan. Bang! Dengan suara teredam, segel tangan keduanya bertabrakan. Lalu, keduanya mundur beberapa langkah. Sepertinya mereka berimbang. Keduanya sepertinya berimbang, kata banyak orang. Salah. Tuan Mudadu tidak sepenuhnya mengaktifkan mantra rahasianya. Mantra rahasianya disebut mantra pengikis tulang. Ini lebih kuat dari mantra rahasia lawannya. Jika dia mengaktifkannya sepenuhnya, Linli pasti akan dirugikan, A orang yang kuat dan berpengalaman segera berkata. Jadi itu adalah mantra pengikis tulang. Kalau begitu, Tuan Mudadu punya peluang lebih besar untuk menang. Orang di sampingnya langsung mengangguk. Mendengar ini, Du Haoran menjadi semakin senang. Linli, apakah kamu menyesal telah bertaruh denganku? Mungkin sedikit, jawab Linlong. Namun, dia sepertinya tidak menyesal sama sekali. Du Haoran tentu saja marah. Berat, mari kita lihat betapa bangganya kamu setelah aku mengalahkanmu. Dengan itu, tangan Du Haoran membentuk segel tangan lainnya dan menyerang Linlong. Linlong segera membentuk segel tangan lainnya dan menyerang ke depan. Namun, yang mengejutkan orang-orang di sekitarnya adalah kali ini, Linlong jelas tidak menggunakan mantra rahasia dari sebelumnya. Sebagai gantinya, dia menggunakan mantra rahasia jenis lain. Jenis mantra rahasia ini tampaknya lebih kuat daripada mantra pengikis tulang Du Haoran. Du Haoran juga memperhatikan hal ini, tetapi dia tidak punya waktu untuk melakukan perubahan apapun. Dia hanya bisa gigit peluru dan menyerang. Bang! Dengan suara teredam, kerumunan dapat dengan jelas melihat bahwa mantra rahasia Linlong langsung menembus mantra rahasia Du Haoran, dan kemudian tercetak di dada Du Haoran. Saat berikutnya, Du Haoran tertawa terbahak-bahak. Hahaha! Apa yang sedang terjadi? Kebanyakan orang tercengang. Sepertinya ini adalah mantra tertawa liar. Itu bisa membuat orang tertawa setelah menyerang tubuh seseorang. Aku tidak menyangka Linli memilikinya. Beberapa orang yang bisa melihat sesuatu langsung berkata. Itu sebenarnya mantra tertawa liar. Mendengar ini, mereka yang mengerti langsung terkejut. Mereka secara alami tahu betapa kuatnya mantra tawa liar. Saat semua orang terkejut, Du Haoran masih tertawa dan tidak berniat berhenti. Tentu saja, bukan karena dia tidak ingin berhenti, tapi dia harus berhenti. Dia tertawa di permukaan, tapi sebenarnya dia menangis di dalam hatinya. Sialan, bagaimana Linli bisa memiliki mantra berbeda yang bahkan lebih kuat dari mantra pengikis tulang milikku. Dia mengutup dalam hatinya. Mojian, yang memiliki ekspresi cemberut, segera berjalan ke sisi Du Haoran, dan kemudian memukul beberapa titik akupuntur di tubuh Du Haoran. Namun, yang membuatnya cemberut adalah dia tidak bisa menghilangkan mantra tertawa liar di tubuh Du Haoran sama sekali. Dia tidak bisa menghapusnya sendiri. Mojian, yang wajahnya berkedut, hanya bisa melihat Linlong dengan ekspresi cemberut. Saudara muda Linli, cepat kemari dan lepaskan mantra di tubuh Du Haoran. Linlong tidak berbicara, tapi berjalan mendekat. Namun, dia jelas tidak segera memahami arti mantra tawa liar di tubuh Du Haoran. Sebaliknya, dia berjalan ke sisi Du Haoran dan berkata, Tuan Mudadu, Anda sudah kalah. Jangan lupa taruhan di mana Anda akan memanggil saya kakek ketika kita bertemu di masa depan. F. Chuk, dia masih mengungkit hal ini saat ini. Du Haoran merasa ingin menangis sampai mati. Dia sudah terlalu lama tertawa, dan wajahnya mati rasa. Tuan Mudadu, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Jangan bilang kamu tidak setuju. Linlong bertanya dengan ekspresi bingung. F. Chuk, bagaimana aku bisa berbicara ketika aku sedang tertawa? Du Haoran sangat ingin menangis sampai mati. Pada saat ini, Linlong sepertinya memikirkan sesuatu. Ah, aku lupa. Kamu tidak bisa bicara sekarang. Bagaimana kalau begini, aku akan bicara. Kalau kamu setuju, kamu akan mengangguk. Oke. Apalagi yang bisa Du Haoran lakukan. Dia hanya bisa mengangguk dengan putus asa. Sekarang dia tertawa dan mengangguk sekuat tenaga, orang-orang di sekitarnya mau tidak mau ingin tertawa. Kalau begitu dot aku akan mulai, kata Linlong lagi. Tuan Mudadu, kamu sudah kalah. Jangan lupa taruhan di mana kamu akan memanggilku kakek ketika kita bertemu di masa depan. Linlong mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya. Du Haoran buru-buru menganggukkan kepalanya dengan putus asa. Yang tidak disangka penonton adalah Du Haoran benar-benar pingsan setelah itu. Pingsan karena terlalu banyak tertawa. Wajah semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. 1590 Linlong berjalan mendekat dan mengetuk tubuh Du Haoran beberapa kali. Du Haoran perlahan terbangun. Melihat Linlong berdiri di depannya, tubuhnya gemetar. Du Haoran, sepertinya kamu lupa memanggilku kakek, kata Linlong dengan tenang saat melihat Du Haoran membuka matanya. Memanggilmu nenek, bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku tidak akan pernah memanggilmu kakek. Du Haoran berpikir dengan marah. Dia adalah Tuan Muda Keluarga Du. Bagaimana dia bisa memanggil kakek Linlong? Bahkan jika dia melakukannya, ayahnya akan memukulinya sampai mati. Jadi, dia mengertakan gigi dan berkata, panggil adikmu. Cek cek, apakah itu berarti kamu tidak akan mematuhi taruhannya? Linlong tidak bisa menahan tawa. Dia tahu Du Haoran tidak akan memanggilnya seperti itu. Dia hanya mengatakan itu untuk mengejeknya. Taruhan, taruhan apa yang kubuat? Mengapa saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan? Du Haoran pura-pura bingung. Sayangnya Du Haoran tidak menjadi aktor. Melihat Du Haoran seperti ini, orang-orang di sekitar tidak bisa tidak berpikir. Bahkan Mojian pun sama. Cek cek, apa kamu lupa kalau kamu baru saja bertaruh denganku? Yang kalah harus memanggil pemenangnya kakek. Linlong berkata dengan tenang. Lelucon yang luar biasa. Mengapa aku, Tuan Muda Keluarga Du, membuat taruhan seperti itu? Bahkan jika aku yang bertaruh, bagaimana aku bisa kalah? Du Haoran berkata dengan bangga. Seolah kejadian itu tidak pernah terjadi. Jika bukan karena orang-orang yang hadir, mereka pasti sudah tertipu olehnya. Itulah kebenarannya. Karena kamu mengingkari kata-katamu, lupakan saja. Aku bukan orang yang agresif, kata Linlong sambil tersenyum. Sialan, itu membuatku menjadi penjahat. Mendengar kata-kata Linlong, hati Du Haoran melonjak karena amarah. Namun, bagaimana dia bisa mengakuinya? Apa maksudmu dengan menarik kembali perkataanku? Jangan membicarakan sesuatu yang tidak terjadi. Jika kamu mengatakannya lagi, aku akan menuntutmu karena fitnah. Du Haoran berkata dengan sengit. Du Haoran tidak hanya menarik kembali kata-katanya, tapi dia juga sangat galak. Orang seperti itu tidak boleh dikaitkan dengannya di masa depan. Melihat Du Haoran seperti ini, orang-orang di sekitar memiliki pemikiran yang sama. Apa yang terjadi? Kenapa ada seseorang yang tertawa begitu sedih? Saat ini, sebuah suara datang dari pintu masuk tempat latihan. Semua orang berbalik untuk melihat, dan melihat Syeze dan Mohan berjalan ke arah mereka. Tuan, Penatua Mohan, para murid dengan cepat menyapa dengan hormat. Mojian kemudian berkata, Guru, kakak muda Linli dan kakak muda Du Haoran baru saja bertanding, dan salah satu dari mereka terkena kutukan tertawa manik. Oh, segel kutukan tawa liar. Mendengar perkataan Mojian, mereka berdua sedikit terkejut. Meskipun segel kutukan tawa maniak relatif mudah untuk dipahami, keluarga mu mereka tidak memiliki buku apapun tentang segel kutukan ini. Siapa yang memasang segel kutukan maniak? Syeze bertanya. Itu dilakukan oleh saudara muda Linli, kata Mojian. Ini tidak diragukan lagi berarti Du Haoran telah kalah, tetapi di depan Syeze dan Mohan, dia tidak berani berbohong. Linli, ini adik laki-lakinya. Mojian segera menunjuk ke arah Linlong. Dengan kata lain, Du Haoran terkena kutukan tawa gila. Syeze bertanya. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Du Haoran. Wajah Du Haoran langsung memerah. Tadi dia menyangkal bahwa dia tidak kalah, dan jika dia menjawab sekarang, bukankah itu berarti dia mengaku kalah? Namun, karena Syeze sudah bertanya, dan bahkan memandangnya, apalagi yang bisa dia lakukan. Dia segera berkata dengan murung, ya, murid ini terkena kutukan tertawa maniak. Hei, Tuan Mudadu, tadi kamu bilang kamu tidak kalah. Kalau kamu tidak kalah, bagaimana kamu bisa terkena kutukan tertawa maniak? Linlong mau tidak mau berpura-pura terkejut. Wajah Du Haoran menjadi pucat. Sialan kamu, kamu telah menyentuh titik sakitku. Bagaimana situasi kalian berdua? Syeze mengerutkan kening. Tuan, seperti ini, Linlong segera menjelaskan situasinya. Setelah mendengarkan Linlong, Du Haoran ingin berdalih, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Lagipula, dia sudah mengatakan bahwa dia terkena kutukan tawa maniak Linlong. Sialan, Linli, jika ada kesempatan, Tuan muda ini pasti akan menghajarmu sampai mati. Dia meraung di dalam hatinya. Setelah mendengarkan Linlong, Mohan dan Syeze mau tidak mau memusatkan perhatian mereka pada Du Haoran. Anak ini benar-benar tidak tahu malu seperti ayahnya, Dumeng. Mohan berpikir dalam hatinya. Tadi malam, karena Du Haoran, dia tidak bisa tidur nyenyak. Tentu saja, dia tidak senang dengan Du Haoran. Pada saat ini, Syeze tiba-tiba bertanya, karena itu masalahnya, bagaimana perasaanmu setelah terkena kutukan tawa maniak? Syeze tidak sengaja mempersulit Du Haoran, tapi dia benar-benar ingin tahu. Hati Du Haoran secara alami dipenuhi amarah, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Ia hanya bisa berkata dengan muram, setelah terkena kutukan tertawa maniak, murid ini langsung membuka mulutnya dan tertawa dengan gila-gilaan. Terlebih lagi, aku tidak bisa berhenti hingga aku pingsan karena tertawa. Dia benar-benar pingsan karena tertawa. Syeze dan Mohan mau tidak mau saling memandang. Meski kutukan tawa maniak itu biasa saja, bahkan mereka pun tidak ingin mengalami efek seperti itu. Pada saat ini, pada saat ini, Lin Long tiba-tiba berkata, guru dan penatua Mohan ingin mengetahui efek dari kutukan tertawa maniak. Jadi, murid ini berpikir lebih baik mengujinya di tempat, dan biarkan guru dan penatua Mohan lihat apa efeknya. Mengujinya di tempat, begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Pada saat itulah Lin Long tiba-tiba bergerak. Dia membentuk segel tangan dan dengan kuat menekannya ke arah Du Haoran yang berada di sampingnya. Du Haoran bahkan tidak menyangka Lin Long akan berani menyerangnya. Terlebih lagi, dia belum pulih sepenuhnya, jadi dia sebenarnya tidak punya cara untuk memblokir gerakan Lin Long. Karena Xiezeh berada agak jauh, sudah terlambat untuk menghentikan Lin Long meskipun dia menginginkannya. Oleh karena itu, segel kutukan maniak sekali lagi tercetak di tubuh Du Haoran. Sesaat kemudian, Du Haoran tertawa terbahak-bahak lagi. Hahaha. Pada saat ini, seolah-olah tidak ada yang terjadi, tidak, seolah-olah dia benar-benar menerima pujian, Lin Long berkata kepada Mohan dan Xiezeh, Tuan, Pena Tua Mohan, inilah situasi kutukan tertawa maniak. Mendengar kata-kata Lin Long, wajah semua orang di tempat itu bergerak-gerak. Mo Jian, yang berada di pihak Du Haoran, segera mengambil kesempatan untuk menegur Lin Long, Lin Li, beraninya kamu. Kamu benar-benar berani menyerang sesama murid di depan guru dan Pena Tua Mohan. Ini bukanlah kejahatan kecil. Begitu Xiezeh melanjutkan masalah ini, Lin Long setidaknya akan diusir dari keluarga Mo, dan dia tidak lagi bisa menjadi murid. Xiezeh juga mengerutkan kening. Bagaimanapun, dia adalah masternya. Bagi Lin Long yang menyerang murid lain di depannya berarti dia tidak menghormatinya sama sekali. Wajah Xiezeh menjadi gelap, dan dia segera berteriak, Lin Li, kamu. Namun siapa sangka saat ini, Mohan yang berada di samping tiba-tiba, dan kemudian memuji, Tetua Xieh, muridmu cerdas dan cerdas, dia benar-benar murid yang baik yang mengkhawatirkan masa depan. Demi tuannya. Apa-apaan, Xiezeh tercengang. Namun, dia bisa melihat bahwa Mohan berada di pihak Lin Long, jadi dia tidak mempersulit Lin Long. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke duhaoran. Kutukan tertawa maniak ini memang istimewa, tetapi tidak mempunyai kekuatan yang besar. Baiklah, Lin Li, singkirkan dia, kata Xiezeh. Ya tuan, setelah menganggupkan kepalanya, Lin Long datang ke sisi duhaoran dan menirunya dengan menekan beberapa titik akupuntur di tubuhnya. Duhaoran kembali tenang. Bocah, beraninya kamu, berkomplot melawanku. Duhaoran, yang sudah pulih, segera memarahi Lin Long. Duhaoran, Penatua Mohan dan saya masih di sini. Apakah Anda tidak menaruh perhatian pada kami? Xiezeh berkata dengan dingin. Sial, kenapa kamu tidak menghukum Lin Long atas perbuatannya barusan? Duhaoran sangat marah, tapi dia hanya bisa berdiri di sana dengan Lin Long. Lin Li, kutukan tertawa maniak ini lumayan. Aku harap kamu terus bekerja keras setelah menjadi muridku. Jangan mengecewakanku, kata Xiezeh. Melihat Lin Long menggunakan kutukan tertawa maniak sedemikian rupa, Xiezeh tentu saja menaruh harapan besar pada Lin Long. Tuan, murid ini akan bekerja keras, kata Lin Long dengan serius. Setelah mengatakan itu, Xiezeh membawa Mohan pergi dari tempat ini. Melihat keduanya pergi, senyuman muncul di wajah Lin Long. Alasan kenapa dia berani menggunakan kutukan tertawa maniak lagi adalah karena dia bisa melihat bahwa Mohan membenci Duhaoran. Kalau tidak, dia tidak akan melakukannya saat ini. Lin Li, tunggu saja, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Duhaoran berkata dengan sengit saat ini. Kakak senior Mojian, apakah kamu mendengar itu? Tuan Mudadu mengancamku. Jika sesuatu terjadi padaku, dia akan menjadi tersangka terbesar, kata Lin Long dengan tenang sambil tersenyum. Sial, apa hubungannya ini denganku? Mojian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk hatinya. Namun, ketika dia memikirkan betapa Xiezeh menghargai Lin Long, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Beristirahatlah hari ini. Guru akan mengajarimu Rune dan kutukan dalam dua hari, kata Mojian. Setelah mengatakan itu, Mojian membawa murid-murid yang tidak tinggal di kota Mosi ke ruangan yang telah diatur khusus untuk mereka. Setelah diintimidasi oleh Lin Long sepanjang hari, dua orang secara alami menjadi semakin marah saat dia memikirkannya. Pada akhirnya, dia langsung berkata kepada Tetua Ketiga, Tetua Ketiga, bisakah Anda membantu saya menangani Lin Lee? Tetua Ketiga telah tinggal di luar halaman Xiezeh selama setengah hari, jadi dia secara alami tahu apa yang terjadi. Itu tidak akan berhasil. Tetua Ketiga menggelengkan kepalanya. Dia bahkan belum membereskan masalah kemarin, dan sekarang dia ingin dia membuat masalah lagi. Dia tidak akan melakukannya. Tetua Ketiga, apakah kamu hanya akan melihatku diintimidasi oleh Lin Lee? Du Haoran berkata dengan marah. Bagaimanapun, Du Haoran adalah Tuan Muda keluarga Du. Oleh karena itu, setelah berpikir sebentar, Tetua Ketiga berkata, Tuan Muda, bukankah ada organisasi pembunuhan di Kota Mosi? Anda dapat menemukan mereka untuk menangani Lin Lee. Organisasi pembunuhan. Saya tahu tentang itu, tapi saya tidak tahu bagaimana cara menghubungi mereka. Du Haoran berkata dengan muram. Tuan Muda, jangan khawatir. Serahkan padaku, kata Tetua Ketiga. Itu bagus. Mata Du Haoran berbinar. Namun, Tuan Muda, Anda harus membayarnya, kata Tetua Ketiga. Jangan khawatir, tidak masalah. Du Haoran berkata dengan dingin. Selama dia bisa berurusan dengan Lin Long, dia bersedia membayar berapapun harganya. Tetua Ketiga menganggup dan berkata, itu bagus. Saya akan menghubungi orang-orang itu. Jika waktunya tiba, Anda hanya perlu membayar. Setelah mengatakan itu, dia segera meninggalkan Du Residence dan pergi mencari organisasi pembunuhan. Meskipun wilayah organisasi pembunuh berada di kota Mosi, mereka jarang membunuh orang di kota Mosi. Namun, dia tahu selama dia membayar harga yang tepat, mereka tidak akan peduli. Alasan mengapa dia memikirkan organisasi pembunuhan adalah karena dia tidak ingin kejadian seperti tadi malam terjadi lagi. Terima kasih telah menonton!